Namun karena kematian lusinan lebah pemakan darah ini, lebah pemakan darah lainnya menjadi sangat marah. Kalian manusia kejam pantas mati 10 ribu kematian. Saudaraku, bunuh. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Lebah pemakan darah mengaum satu demi satu. Seperti gelombang berdarah, mereka menerkam ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Kalian pergi ke kastil dulu. Kinfei yang menoleh dan berkata kepada Fatso, Lu Hong, dan Kaisar Ular Hantu. Lalu, dia mengirim mereka langsung ke kastil. Lu Zheng buru-buru berkata, aku juga ingin pergi dan istirahat. Dalam mimpimu, Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Kata, bunuh, muncul di antara alisnya. Mata dan rambut panjangnya langsung berubah menjadi merah darah, dan niat membunuhnya menyelimuti segala arah. Semua lebah pemakan darah yang diselimuti oleh niat membunuh secara naluriah merasa putus asa. Tetapi, mereka tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin gila. Kinfei yang melihat sekeliling. Darah di tanah dan darah di mayat terus mengalir menuju kata, bunuh. Ledakan. Basis budidayanya melonjak dengan cepat. Tiba-tiba, Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Zheng. Dia bertanya, mengapa kamu bersama Gongsunbei? Kami bertemu di sini. Omong-omong, kita harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak membawa orang untuk menahan lebah pemakan darah dari kaisar tempur bintang 8 dan 9, kita pasti sudah mati sejak lama. Benar. Ada dua kaisar lebah di sini, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka memiliki kekuatan kaisar tempur puncak bintang 9. Lu Zheng berkata dengan suara yang dalam. Dua kaisar lebah. Kinfei yang bergumam, selain Gongsunbei, siapa lagi? Sepertinya mereka adalah oracle dari menara utama. Kata Lu Zheng. Ayo pergi dan lihat. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membawa Lu Zheng ke medan perang tempat Gongsunbei berada. Dia selalu mempunyai kesan yang baik terhadap Gongsunbei. Dia bahkan ingin membawanya di bawah komandonya. Sayangnya, Gongsunbei terlalu setia kepada Master Menara Utama. Tepatnya, dia tidak setia kepada Master Menara Utama. Dia setia pada Menara Utama dan benua yang terlupakan seperti Penatua Kin. Ledakan. Dengan sejumlah besar darah, basis budidayak Kinfei yang dengan cepat mencapai kaisar tempur bintang 8. 50 bayangan pedang dari teknik pedang Guyuan menyapu ke segala arah, menyapu semua yang dilewatinya. Kemana pun mereka pergi, lebah pemakan darah akan mati di bawah pedang. Lu Zheng tidak perlu melakukan apapun. Formula karakter pembunuh ini sungguh ampuh. Lu Zheng memperhatikan dengan gentar. Dia meminum pil penyembuhan dan menatap Kinfei yang dengan mata licik. Dia tersenyum dan berkata, Sepupu kecil, bisakah kamu mengajarkan formula, bunuh, ini kepada orang lain? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Lu Zheng segera berbalik bermusuhan dan berkata dengan marah, Saya hanya bertanya. Bagaimana cara memarahi orang? Apakah kamu punya sopan santun? Serigala dandan, dan serigala neraka, oleh Kata Kinfei yang Lu Zheng tercengang. Dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan logika sederhana seperti itu? Dia pintar sepanjang hidupnya, tapi kali ini bodoh. Kamu, sebaliknya. Apa yang kamu alami beberapa hari terakhir ini? Mengapa menurutku pendapat Lu Hong tentangmu telah berubah? Kinfei yang bertanya diam-diam sambil membunuh musuh. Ceritanya panjang. Sejak kita memasuki tempat terkutuk ini, kita telah berlari menyelamatkan diri. Tapi kamu benar, Honger tidak lagi sedingin dulu. Mungkin karena dia melihat kepedulian dan ketulusanku selama ini. Lu Zheng diam-diam senang. Kinfei yang meliriknya dan berkata, Apakah kamu serius? Lu Zheng segera mengerutkan kening dan berkata, Omong kosong. Apakah saya tipe orang yang menganggap hubungan sebagai permainan anak-anak? Itu bagus. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan menanyakan hal ini. Bagaimanapun, Lu Hong telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku juga ingin dia memiliki rumah yang bagus. Dan kami berbeda denganmu. Kamu tumbuh dengan sendok perak di mulutmu. Tidak ada bencana atau kesulitan. Tetapi kami telah melalui kesulitan sejak kami masih muda. Tidak mudah untuk mencapai posisi kami sekarang. Kata Kinfei yang. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu terdengar seperti sedang mengejekku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ambil contoh Lu Hong. Saat dia berada di kota beruang hitam, dia harus tunduk pada kenyataan dan menjalani kehidupan yang sederhana agar bisa bertahan hidup. Jika Fatso tidak menyeretnya ke dalam air saat itu, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan terjatuh hari ini. Jadi saya berharap dia bisa terus menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia seperti ini. Kata Kinfei yang. Diseret ke dalam air. Lu Zheng tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa maksudmu? Sudah terlalu lama, saya tidak ingat dengan jelas. Saya hanya samar-samar ingat bahwa situasi saya di kota beruang hitam sangat buruk. Fatso lah yang menyeret Lu Hong ke kapal bajak laut saya. Ada satu hal yang masih kuingat. Lu Hong selalu memikirkan masalah ini. Dia bilang Fatso tidak baik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fatso sialan ini memang tidak baik. Tapi itu semua berkat si gendut sialan ini. Kalau tidak, seperti katamu, nasib Hong tidak akan seperti hari ini. Jangan khawatir. Saya berjanji akan memperlakukannya dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan dia menderita. Juga. Jika ini benar-benar terjadi, kamu akan menjadi makcomblang kami. Saat itu, aku akan memberimu kepala babi yang besar. Lu Zheng terkekeh. Kaulah kepala babi itu. Kinfei yang memutar matanya, tapi dia sangat bersyukur. Dia yakin ini akan menjadi akhir terbaik bagi Lu Hong. Ledakan. Selama percakapan. Budidaya Kinfei yang telah ditumpangkan pada Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Lebah pemakan darah secara alami tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Tapi tiba-tiba, suara yang sangat memekakan telinga meledak di medan perang di depan. Tidak lama kemudian, gelombang ki yang seolah mampu menghancurkan dunia pun runtuh seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas, merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ini, aura penghancuran diri. Lu Zheng tercengang. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, tidak mungkin Gongsunbei, kan? Hati Kinfei yang tenggelam. Dia tahu karakter Gongsunbei. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada membiarkan orang lain menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin itu memang dia. Tolong jangan biarkan itu terjadi padamu. Kinfei yang bergumam dan menggunakan langkah hantu. Rambut merah darahnya berkibar. Dia seperti dewa kematian yang turun ke dunia saat dia menyerang Lu Zheng. Bumi yang kering hancur berkeping-keping. Aura tragis mengisi kekosongan. Lebah pemakan darah berada dalam kawanan yang tak terbatas. Tidak mungkin menghitungnya. Tiba-tiba, Kinfei yang melihat lebih dari selusin sosok tergeletak di tanah di depannya. Pemimpinnya adalah Gongsunbei. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tapi tanpa kecuali, mereka semua kehilangan lengan dan kaki. Mereka berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Sekelompok orang menyerbu ke arah mereka. Tidak. Tepatnya, mereka berlari ke arah mereka. Dia belum mati. Kinfei yang menjadi bersemangat dan dengan cepat bergegas untuk membantu. Jika memang Gongsunbei yang menghancurkan dirinya sendiri, dia pasti memiliki penyesalan di dalam hatinya. Berengsek. Dia benar-benar memaksa Fengtua untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika aku tahu bahwa reruntuhan ilahi sangat berbahaya, aku tidak akan datang. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Gongsunbei meraung penuh penyesalan. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka mengira reruntuhan ilahi adalah surga, namun ternyata neraka. Tidak. Itu lebih menakutkan dari neraka. Tenang. Apa gunanya menyesal sekarang? Fengtua menghancurkan dirinya sendiri untuk membuka jalan bagi kita untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa membiarkan dia mati sia-sia. Gongsunbei berteriak. Semua orang terdiam. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah kawanan lebah. Dia melambaikan tangannya dan membunuh banyak dari mereka. Pada saat yang sama, dua lebah pemakan darah kaisar tempur bintang delapan Menusukkan sengatnya ke jantung wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu langsung berteriak kesakitan. Wajah Gongsunbei menjadi gelap. Dia maju ke depan dan menghancurkan dua lebah pemakan darah untuk menyelamatkan wanita berpakaian putih. Mengapa kamu begitu impulsif? Wajah Gongsunbei dipenuhi amarah. Dia mengeluarkan dua penyengat beracun itu dan mengeluarkan pil penawar racun, memasukkannya ke dalam mulut wanita itu. Aku benar-benar tidak ingin lari lagi. Aku ingin mati bersama mereka seperti Feng tua. Wanita berpakaian putih itu meraung. Jelas sekali. Pikirannya telah runtuh. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih secara tidak sengaja menemukan Kinfei Yang dan Lu Zheng. Matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah sadar kembali, dia segera berteriak, Lihat, apakah mataku mempermainkanku? Aku benar-benar melihat Kinfei Yang. Apa? Kinfei Yang. Mata semua orang bergetar. Gongsunbei pun langsung menoleh. Ketika dia melihat Kinfei Yang dan Lu Zheng, wajahnya dipenuhi ekstasi. Dia berkata, itu benar-benar dia. Kita sudah diselamatkan. Ayo pergi. Mendengar perkataan Gongsunbei, sekelompok orang itu seolah disuntik darah ayam. Mereka dengan paksa membuka jalan berdarah dan bergegas menemui Kinfei Yang. Setelah beberapa saat, kedua kelompok akhirnya bertemu. Kinfei Yang berlari ke Gongsunbei dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Gongsunbei berkata, saya masih bisa bertahan. Ambil ini dulu. Kinfei Yang mengeluarkan pil penyembuh dengan enam pembuluh darah dan memberikannya kepada Gongsunbei. Kemudian, dia melihat utusan ilahi di belakang Gongsunbei. Termasuk Gongsunbei, totalnya ada lima belas orang. Dua di antaranya berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Sisanya adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Kinfei Yang berkata dengan curiga, saya merasakan tiga aura alam puncak sebelumnya. Mengapa sekarang hanya ada dua? Yang hilang adalah Fengtua. Dia menghancurkan tubuh fisiknya sendiri sehingga kita bisa melarikan diri dari pengepungan dua Kaisar Tawon. Gongsunbei berkata dengan sedih. Sayang sekali. Kinfei Yang menghela nafas. Kelahiran Kaisar Tempur Bintang Sembilan Puncak tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga sumber daya yang besar. Lelaki tua berbaju putih berkata dengan cemas, jangan banyak bicara. Kaisar Tawon mungkin sudah menyusul. Kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Kinfei Yang menganggup dan memandang Gongsunbei. Bawa mereka dan pergi dulu. Lu Zheng dan aku akan berada di belakang. Oke. Gongsunbei menganggup dan segera memimpin sekelompok orang ke depan. Namun. Setelah beberapa langkah, tanah di depan mereka retak dan tawon raksasa pemakan darah keluar dari tanah. Panjang tubuhnya lebih dari seratus kaki, seperti sebuah rumah. Tubuhnya berlumuran darah dan memancarkan aura mengerikan. Kultifasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Kaisar Tawon. Gongsunbei dan kelompoknya segera mengerem dan mundur ke sisi Kinfei Yang. Mereka menatap Kaisar Tawon dengan ketakutan di mata mereka. Di belakang Kaisar Tawon, ada sekelompok tawon pemakan darah. 1482 Apa yang harus kita lakukan? Utusan ilahi panik. Sekarang, mereka semua terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Meskipun ada lebih banyak Kinfei Yang dan Lu Zheng, mereka tidak berpikir bahwa mereka berdua dapat menangani begitu banyak lebah pemakan darah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Belum lagi Ratu Lebah. Kalian semua adalah utusan ilahi dari pagoda utama. Apa yang belum kalian lihat? Kenapa kamu begitu tidak berguna sekarang? Bisakah rasa panik menyelesaikan masalah? Semuanya, tenang. Gongsunbei berteriak. Tuan Istana, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sejak memasuki situs dewa, semua orang telah bertarung. Mereka semua kelelahan. Ya, kami bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Untungnya, ketabahan mental setiap orang cukup baik. Kalau tidak, mereka akan pingsan. Kedua Kaisar Tempur Puncak memandang Gongsunbei dan menghela nafas. Gongsunbei mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang, ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak, dan lebah pemakan darah raksasa lainnya muncul bersama sekelompok lebah pemakan darah. Apa? Kedua permaisuri lebah belum mati. Bukankah penghancuran diri Fengtua tidak ada artinya? Berengsek. Kedua Kaisar Tempur Puncak meraung sedih. Gongsunbei juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia berpikir bahwa penghancuran diri setidaknya bisa membunuh satu permaisuri lebah, tetapi pada akhirnya, kedua permaisuri lebah hanya terluka. Di permukaan, lukanya tidak serius. Kedua permaisuri lebah memimpin rakyatnya dan menghalangi jalan semua orang. Mata mereka berkilat tajam. Ada banyak sekali. Lu Zheng terkejut. Sekilas, setidaknya ada ribuan lebah pemakan darah Kaisar Bintang Sembilan. Jumlah mereka lebih banyak dari sekarang. Meskipun penghancuran diri Fengtua tidak membunuh permaisuri lebah, hal itu membunuh banyak lebah pemakan darah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Gongsunbei berkata dengan suara rendah. Berapa banyak yang ada di sana? Lu Zheng bertanya. Gongsunbei berkata, setidaknya ada dua atau tiga ribu lebah pemakan darah Kaisar Bintang Sembilan. Cek cek cek. Lu Zheng terdiam. Menghadapi begitu banyak lebah pemakan darah yang menakutkan, merupakan keajaiban bahwa Gongsunbei dan yang lainnya dapat bertahan hingga sekarang. Sebenarnya, kami memiliki lebih dari tiga puluh utusan ilahi. Gongsunbei menghela nafas. Tak perlu dikatakan lagi bahwa orang-orang yang hilang itu semuanya tewas dalam pertempuran. Masih ada dua manusia lagi. Tapi itu tidak masalah. Membunuh. Kedua kaisar lebah memandang Qinfei Yang dan Lu Zheng dengan jijik. Dengan raungan keras, lebah pemakan darah Kaisar Tempur Bintang Sembilan menyerbu ke arah Qinfei Yang dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian. Tatapan Lu Zheng menjadi dingin. Qinfei Yang melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lindungi saja Gongsunbei dan yang lainnya. Apapun. Lu Zheng mengangkat bahu. Ledakan. Tubuh Qinfei Yang bergetar, dan kekuatan tak terlihat muncul. Empat jurus ruins of N menyerang. Kekuatan ilahinya mengguncang seluruh area. Ah! Lebah pemakan darah berjatuhan satu demi satu, darah mereka berceceran di langit. Dengan Qinfei Yang sebagai pusatnya, area dalam radius setengah mil seperti kolam petir yang tidak dapat diseberangi. Tidak ada satupun lebah pemakan darah yang bisa mendekat. Mereka yang mendekat akan langsung meledak dan mati. Teknik ini. Kelompok utusan ilahi tercengang. Ledakan. Segera setelah. Dengan seni pembunuh, tingkat kultifasi Qinfei Yang menerobos lagi dan melangkah ke alam kaisar tempur Bintang Sembilan Puncak. Apa? Kali ini, bahkan kedua kaisar lebah pun tercengang. Dia menerobos saat ini. Lu Zheng, lindungi mereka. Qinfei Yang berteriak dingin dan mengambil inisiatif menyerang. Dia menggunakan pantom steps dan menerkam kaisar lebah di depannya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya karena kamu telah menembus alam puncak? Naif. Kaisar Tawan tersenyum menghina, dan gelombang berwarna darah melonjak dan bergegas menuju Qinfei Yang dari segala arah. Kaulah yang naif. Jangankan alam puncak, bahkan kaisar tempur Bintang Sembilan biasa dapat dengan mudah membunuhmu. Qinfei Yang mencibir. Dengan lambayan tangannya, tiga keterampilan ilahi, Gerhana, dan Bulan, muncul. Dengan aura destruktif, mereka menghancurkan gelombang merah darah dan menenggelamkan kaisar lebah. Ekspresi kaisar lebah berubah dan ia dengan cepat memanggil jiwa pertempurannya. Namun, itu tidak ada gunanya. Jiwa pertempuran hancur. Segera setelah. Dengan teriakan, tubuh kaisar lebah tiba-tiba meledak dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Bajingan. Aku akan mencabik-cabikmu. Kaisar lebah lainnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia mengaktifkan jiwa pertempurannya dan menerkam Qinfei Yang seperti orang gila. Semut. Qinfei Yang mendengus dingin. Segel naga ilahi muncul dan aura naga menyebar ke segala arah. Dengan suara keras, kaisar lebah tewas di tempat. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Ini. Gongsun bedan yang lainnya tercengang. Dua kaisar tawon yang membuat mereka sakit kepala dan hampir merenggut nyawa mereka dengan mudah dibunuh oleh Qinfei Yang begitu saja. Ini pasti candaan. Kekuatannya terlalu menakutkan. Tuan lebah kaisar. Kematian kedua kaisar lebah menyebabkan lebah pemakan darah lainnya jatuh ke dalam kesedihan dan kemarahan yang tiada akhir. Kamu manusia terkutuk, kamu harus dipotong-potong. Umatku, bunuh mereka dan balas dendam kedua tuan itu. Membunuh. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi suara pembunuhan. Dalam sekejap, lebah pemakan darah yang tak berujung berubah menjadi gelombang merah darah dan menerkam Qinfei Yang dan yang lainnya dari segala arah. Mata setiap lebah pemakan darah dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Ledakan. Bahkan ada beberapa lebah pemakan darah kaisar tempur bintang sembilan yang menerkam Qinfei Yang dan meledakan tubuh mereka. Aura destruktifnya luar biasa. Qinfei Yang dengan tegas mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran dan armornya. Pertahanan ganda ini sebenarnya bisa memblokir kekuatan destruktif dari ledakan diri. Dia sangat gembira. Di masa depan, ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak lagi takut lawannya tiba-tiba meledak dan dia tidak perlu bersembunyi di kastil kuno. Sepupu kecil, jangan hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saat ini, suara cemas Lu Zheng terdengar. Qinfei Yang gemetar dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia melihat Lu Zheng dan yang lainnya penuh luka di bawah kekuatan destruktif dari ledakan diri. Terutama Gongsun Bei dan rombongan utusan ilahi. Darah muncrat dari seluruh tubuh mereka dan tubuh mereka pecah-pecah. Ekspresi Qinfei Yang berubah. Dia segera bergegas dan melambaikan tangannya untuk mengirim semua orang ke kastil kuno. Bahkan ledakan diri tidak dapat melukainya. Bagaimana manusia ini bisa begitu menakutkan? Lebah pemakan darah di sekitarnya semuanya tercengang saat melihat Qinfei Yang hidup dan menendang. Saya tidak percaya. Persetan denganku. Lebah pemakan darah Raja Pertempuran Bintang 9 mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah Qinfei Yang. Tubuhnya yang seukuran pengki tiba-tiba meledak. Tapi pada akhirnya, Qinfei Yang tidak hanya tidak terluka, tetapi rekan-rekannya juga terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Bahkan ledakan diri tidak dapat melukainya. Apakah dia manusia atau monster? Kawanan lebah panik. Apakah kalian sudah cukup bersenang-senang? Sekarang giliranku. Qinfei Yang tersenyum dingin. Seperti dewa pembunuh, dia menyapu kawanan lebah dan membunuh ke segala arah. Kedua kaisar lebah telah jatuh. Sekarang, dia tidak perlu menggunakan seni ilahi lagi. 50 bayangan pedang dari seni pedang guyuan sangat tajam dan tak terkalahkan. Setiap kali dia menyerang, sekelompok besar lebah pemakan darah akan dihancurkan. Dalam waktu kurang dari 100 napas. Ribuan lebah pemakan darah kaisar tempur bintang 9 terbunuh. Berhentilah membunuh. Kami tidak akan bertengkar lagi. Aku mohon padamu, tolong kasihanilah aku. Lebah pemakan darah sangat ketakutan. Satu demi satu, mereka merangkak di tanah dan memohon. Qinfei Yang menurunkan lengannya dan mengamati lebah di sekitarnya. Niat membunuh di matanya belum hilang. Kami salah. Kami seharusnya tidak memprovokasimu. Mohon belas kasihan dan beri kami jalan keluar. Kelompok lebah pemakan darah di depan memandang Qinfei Yang dengan menyedihkan. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang 8. Dua kaisar lebah dan lebah pemakan darah kaisar bintang 9 telah terbunuh. Mereka sekarang adalah pemimpin lebah pemakan darah. Mata Qinfei Yang berkedip. Tiba-tiba, dia menonaktifkan formula pembunuhan dan budidayanya dengan cepat turun ke kaisar tempur bintang 5. Hem. Bagaimana situasinya? Lebah pemakan darah terkejut. Mengapa budidayanya tiba-tiba anjlok tanpa alasan atau alasan? Apakah dia terluka? Apakah dia hanya bertahan? Lebah pemakan darah kaisar tempur bintang 8 meraung, Saudaraku, dia tidak seseram yang kita duga. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Membunuh. Kawanan lebah sekali lagi menerkam Qinfei Yang. Mendesah. Qinfei Yang menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Lebah pemakan darah terkejut. Aku menonaktifkan formula, bunuh, untuk mengujimu. Jika kamu tidak mempunyai niat jahat, aku pasti akan memberimu jalan keluar. Sayangnya, penampilanmu saat ini sangat mengecewakanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Segera setelah dia selesai berbicara. Mata Qinfei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Naga ilahi emas ungu muncul di langit dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan naga ilahi. Gelombang-gelombang suara yang tak kasat mata meluncur ke segala arah seperti gelombang. Apakah saat ini kalian semua berpikir bahwa aku telah menurunkan tingkat kultifasiku hanya untuk menguji kalian? Bukankah itu terlalu bodoh? Salah. Saya tidak bodoh. Saya percaya diri. Bahkan jika aku hanya seorang kaisar tempur bintang lima, itu sudah cukup untuk membantai seluruh sukumu. Qinfei Yang tersenyum dingin. Gelombang suara menderu di langit. Lebah pemakan darah kaisar tempur bintang delapan yang menyerang di depan disertai dengan jeritan menyakitkan saat tubuh mereka meledak satu demi satu. Darah mereka mewarnai gunung dan sungai menjadi merah. Kultifasi kaisar tempur bintang lima begitu kuat. Kawanan lebah terkejut. Mereka segera bersujud di tanah dan memohon belas kasihan karena putus asa. Kamu hanya punya satu kesempatan. Mata Qinfei Yang sangat dingin. Gelombang suara terus mengalir deras, menghancurkan tanah. Hanya dalam waktu dua hingga tiga tarikan napas, puluhan ribu lebah pemakan darah mati di tempat. Dia iblis. Berlari. Lebah pemakan darah kaisar tempur bintang tujuh meraung. Kawanan lebah itu segera berpencar dan mulai melarikan diri dengan panik. Membunuh. Saat ini, Ling Yunfei dan yang lainnya bergegas dengan niat membunuh, meninggalkan lautan mayat kemanapun mereka pergi. Mengapa kamu di sini? Qinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah lama pergi dan tidak kembali. Tentu saja, kami takut terjadi sesuatu padamu, jadi kami datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka lebah pemakan darah berkumpul di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Wanita muda dari rumah naga Phoenix bertanya. Qinfei Yang tersenyum dan memandang Ling Yunfei dan Luo Kingsu, lalu berkata, saya menemukan Fatsou dan Gongsun Bei di sini. Gemuk. Ketika keduanya mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Bagaimana dengan Hongzi kecil, Zhengzi kecil, dan Cacing kecil? Serigala bermata putih bertanya. Mereka di sini juga. 1483. Saudara Wolf, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Saya hampir mati di tangan binatang buas ini. Fatih segera bergegas ke depan orang yang tidak tahu berterima kasih itu, seolah-olah dia adalah seorang istri kecil yang telah dianiaya, dengan ekspresi sedih. Enyah. Apa masalahnya? Mengapa kamu begitu dianiaya? Serigala bermata putih mendorong Fatso menjauh, matanya penuh penghinaan. Fatso menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Mengapa kamu menatapku? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Fatso menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, kamu telah berubah. Sepertinya kamu telah bertemu kekasih baru dan melupakan aku, cinta lamamu. Bajingan, apakah kamu sengaja membuatku jijik? Serigala bermata putih sangat marah. Haha. Ling Yunfei tertawa dan berkata, Sialan, gendut, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih sangat lucu. Luo Qingzu tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Siapa ini? Beraninya kau memanggilku si gendut sial. Apa kau mencari kematian? Fatso segera mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Ling Yunfei. Hem. Pada saat itu, matanya membelalak dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Lu Hong, Lu Zheng, dan Kaisar Ular Hantu juga melihat ke arah Ling Yunfei. Ini. Lu Hong juga tercengang. Adapun Lu Zheng dan Kaisar Ular Hantu, mereka belum pernah melihat Ling Yunfei sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ada ilusi? Sepertinya luka tuan gemuk kali ini sangat serius. Fatso kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan menatap Ling Yunfei lagi. Eh. Kenapa kamu tidak berubah? Ekspresinya kembali membeku. Apakah itu hanya ilusi? Apa itu tadi? Dia menggigil dan bersembunyi di balik Kinfei yang. Dia menatap Ling Yunfei dan berteriak, apakah kamu manusia atau hantu? Saat dia masih hidup, tuan gendut tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Jangan ganggu aku. Wajah Ling Yunfei menjadi gelap. Luo Qingzu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, gendut, perhatikan baik-baik. Fatso kemudian menatap Luo Qingzu, matanya hampir keluar dari rongganya. Apakah kamu bercanda? Mereka bahkan datang berpasangan untuk mencari kita. Saudara-saudara, cepat pergi. Saya penakut, saya tidak tahan dengan siksaan. Paling-paling, aku akan membakar lebih banyak uang kertas dan batangan untukmu selama festival di masa depan untuk menunjukkan kesalahanku. Fatso memandang mereka berdua dengan wajah muram dan memohon lagi dan lagi. Sederet garis hitam muncul di dahi Luo Qingzu. Si brengsek Fatso ini, kenapa dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal? Apakah dia mengutuk mereka? Suara mendesing. Luo Qingzu maju selangkah dan menamparkan wajah Fatso. Dia berteriak, perhatikan baik-baik. Apakah kita manusia atau hantu? Aduh-aduh-aduh. Fatso melolong. Tunggu sebentar. Apakah itu menyakitkan? Masih ada kehangatan di tangannya. Masih ada wangi di tubuhnya. Jadi mereka bukan hantu? Anda. Dia menatap mereka berdua, matanya penuh rasa tidak percaya. Kami belum mati. Ling Yunfei tertawa. Tidak mati. Fatso tercengang. Dia memandang Luo Qingzu dengan cermat dan tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Luo Qingzu. Tidak mati. Kamu benar-benar belum mati. Apa yang kamu lakukan selama ini? Karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak kembali lebih awal? Tahukah kamu berapa banyak air mata yang kutumpahkan untukmu selama ini? Berapa kali aku merasa sedih untukmu? Fatso sangat bersemangat hingga dia hampir tidak koheren. Pergi, pergi. Ingusmu ada di sekujur tubuhku. Luo Qingzu mendorong Fatso dengan seluruh kekuatannya, wajahnya penuh rasa jijik. Tidak. Dibandingkan kepedulianku padamu, ingus ini bukan apa-apa. Bersabarlah. Fatso mendengus dingin. Luo Qingzu tersenyum tak berdaya. Ling Yunfei juga tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Namun, keduanya merasakan hangat di hati mereka. Tidak peduli betapa tidak dapat diandalkannya Fatso, mereka tahu bahwa kata-kata ini datang dari lubuk hati Fatso yang paling dalam. Kepeduliannya terhadap mereka dan kasih sayangnya terhadap mereka tidak dapat dihapuskan. Ling Yunfei berjalan ke arah Lu Hong, membuka tangannya, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Lama tak jumpa. Lu Hong mengangguk sambil tersenyum dan melangkah maju untuk memeluk Ling Yunfei. Tunggu. Melihat ini, Lu Zheng segera memisahkan mereka berdua dan menatap Ling Yunfei, siapa kamu? Beraninya kamu memanfaatkan Hong, R di depanku. Eh. Ling Yunfei tertegun, memandang Lu Zheng dan berkata, aku tahu siapa kamu, si jenius dari keluarga Lu, sepupu bos Kin, Lu Zheng, tapi apa hubungan pelukanku dengan Lu Hong denganmu? Tentu saja itu urusanku. Hong, R adalah tunanganku. Lu Zheng berkata dengan percaya diri. Tunangan. Ling Yunfei tercengang. Luo Qingzu tercengang. Semua orang yang hadir memandang Lu Zheng dengan kaget saat ini. Lu Hong juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulut Lu Zheng. Lu Zheng berkata dengan bangga, kamu memeluk tunanganku di depanku, dan kamu berani mengatakan itu bukan urusanku. Siapa tunanganmu? Apakah kamu demam? Lu Hong sadar dan segera menatap Lu Zheng. Lu Zheng meraih tangan Lu Hong dan berkata dengan sedih, Hong Er, begitu banyak orang yang menonton, tidak bisakah kamu meninggalkan wajahku? Berangkat. Lu Hong marah dan malu. Tidak. Jika aku melepaskannya, bagaimana jika kamu melarikan diri? Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Jadi seperti ini. Ling Yunfei memandang mereka berdua dan akhirnya mengerti. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Lu Zheng dan berkata sambil tersenyum licik, Sepupu, maafkan aku. Aku salah tadi. Kau cukup masuk akal, nak. Aku menyukainya. Lu Zheng juga tertawa diam-diam. Sepupu, selama kamu tidak menaruh dendam padaku. Izinkan saya menambahkan satu hal lagi, Anda memiliki mata yang bagus. Ling Yunfei terkekeh. Tentu saja. Lu Zheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, sangat bangga pada dirinya sendiri. Apa yang kalian berdua bisikkan? Lu Hong memandang mereka berdua dengan cemberut. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Keduanya melambaikan tangan. Aku tidak percaya padamu. Lu Hong mendengus dan melirik ke arah Lu Zheng, berkata, aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya. Apa kamu tidak mendengarku? Tidak. Kecuali kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan meninggalkanku seumur hidupmu. Lu Zheng berkata dengan wajah keras kepala. Lu Hong melihat ke langit dan tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Kinfei Yang dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Semua orang pura-pura tidak melihat. Kinfei Yang terbatuk, menatap Lu Hong, dan berkata kepada Lu Zheng melalui transmisi suara, tergesa-gesa membuat sia-sia. Dia tidak mendorongmu menjauh sekarang, yang berarti dia secara tidak sadar telah menerimamu. Pelan-pelan saja. Itu masuk akal. Lu Zheng memikirkannya dan diam-diam tertawa. Dia melepaskan Lu Hong, lalu tersenyum ambigu pada Lu Hong, berjalan ke arah Kinfei Yang, memandang Ling Yunfei dan Luo Qingzu, dan berkata sambil tersenyum, sepupu kecil, maukah kamu memperkenalkan kami? Kinfei Yang berkata, namanya Ling Yunfei, dan namanya Luo Qingzu. Mereka adalah teman saya di Kabupaten Yan. Jadi itu kamu. Aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatmu secara langsung. Aku beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Senang berkenalan dengan Anda. Lu Zheng menangkupkan tangannya dan tersenyum. Luo Qingzu berkata sambil tersenyum, kamu terlalu baik, Tuan Mudalu. Namamu sangat terkenal, terutama kakak laki-lakimu, Lu Jiajin. Ah! Kamu bahkan kenal kakakku. Sepertinya ada ahli di belakang kalian berdua. Luo Qingzu memandang mereka berdua dengan penuh arti. Luo Qingzu berkata, Anda terlalu banyak berpikir, Tuan Mudalu. Kami kebetulan mendengarnya. Haha! Lu Zheng tertawa dan tidak bertanya lagi. Dia berlari ke sisi Lu Hong dan menjilatnya. Ling Yunfei melirik ke arah Lu Zheng dan berkata melalui transmisi suara, Bos, sepupu mu mungkin terlihat sembrono di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat cerdik. Qinfei yang tersenyum tipis dan berkata, jika dia tidak punya otak, kakek kedua tidak akan membiarkan dia mengikutiku. Lalu apa tujuan kakek kedua membiarkan dia mengikutimu? Ling Yunfei bertanya diam-diam. Qinfei yang berkata, mungkin untuk melindungiku. Kalau begitu, sepertinya keluarga Lu cukup baik padamu. Ling Yunfei berkata diam-diam. Qinfei yang menganggup dan bertanya, berapa banyak sarang lebah yang kamu dapatkan? Banyak. Setidaknya cukup untuk kita sia-siakan selama beberapa tahun. Dan masih banyak yang belum sempat kami kumpulkan. Ling Yunfei tersenyum. Sarang lebah. Sekelompok oracle saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Gongsunbei memandang Qinfei yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sarang lebah yang kamu bicarakan, apakah itu sarang lebah pemakan darah? Qinfei yang mengangguk. Gongsunbei berkata, saya mendengar bahwa sarang lebah pemakan darah adalah harta yang sangat berharga. Aku sudah mencicipinya. Rumornya benar, setetes sarang lebah sebanding dengan seribu pil pertempuran ki dan pil penyembuhan. Qinfei yang tersenyum dan memandang Ling Yunfei, keluarkan lima belas tetes sarang lebah dan biarkan mereka mencicipinya. Pada saat yang sama, bantu mereka menyembuhkan luka mereka. Oke. Ling Yunfei mengangguk. Sebuah cahaya menyala di depannya dan lima belas tetes sarang lebah muncul. Terima kasih. Gongsunbei menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia melambaikan tangannya dan lima belas tetes sarang lebah terbang di depannya. Dia melihat ke arah kelompok oracle dan tersenyum, ayo, masing-masing satu tetes. Sekelompok oracle melirikin Fei Yang dan segera melangkah maju, masing-masing menjatuhkannya. Langsung. Gelombang energi agung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kelelahan dari sebelumnya langsung hilang, dan mereka sehat dan bugar. Luka berdarah dan anggota tubuh yang patah juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan yang paling jelas adalah battle key. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, battle key yang hilang terisi kembali. Ini benar-benar pil ajaib. Sekelompok oracles berseru. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kawanan lebah telah melarikan diri jauh, tapi samar-samar dia masih bisa melihat beberapa jejak lebah pemakan darah. Lijian bertanya, Tuan muda, mengapa kita tidak mengejar mereka? Pokoknya, lebah pemakan darah yang sedikit lebih kuat sudah mati. Tidak perlu membunuh mereka semua. Lagi pula, jika kita membunuh mereka semua, kita tidak akan bisa mendapatkan sarang lebah yang begitu berharga di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Itu masuk akal. Lijian mengangguk. Tetapi, Qin Fei Yang berkata lagi, matanya berkedip. Tapi apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan tersenyum, taklukkan mereka dan biarkan mereka memasuki artefak luar angkasa Anda. Dengan cara ini, kita akan memiliki pil pertempuran Qi yang tak ada habisnya. Ide bagus. Ling Yun Fei mengangguk. Fatso dan yang lainnya juga setuju. Pil pertempuran Qi tanpa akhir. Sekelompok oracle yang berdiri di belakang Gongsun Bei mendengar ini, dan kilatan cahaya muncul di mata mereka. Saat berikutnya. Kedua lelaki tua di puncak alam kaisar tempur bintang 9 saling memandang dan bergegas keluar, mendarat di belakang Luhong. Salah satu lelaki tua itu segera menamparkan punggung Lu Zheng. Engah. Lu Zheng tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan terbang seperti meteorit. 1484. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka dengan cepat menoleh dan memucat. Bahkan Gongsun Bei pun lengah. Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang segera melangkah maju dan menangkap Lu Zheng, bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Lu Zheng mengabaikan lukanya sendiri dan segera menatap kedua lelaki tua itu. Dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Hong Er. Salah satu lelaki tua itu tersenyum. Semakin Anda menunjukkan kepedulian, semakin berharga wanita ini. Hah. Qin Fei Yang mendengus dingin. Jangan bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Orang tua yang memegang Luhong menatap Qin Fei Yang dengan waspada dan tersenyum dingin. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Jangan lupa aku baru saja menyelamatkanmu. Ya. Kamu menyelamatkan kami. Tapi lalu kenapa? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Keduanya mencibir. Kurang ajar. Gongsun Bei tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia memelototi keduanya dan berteriak, Inikah caramu membalas kebaikan dengan permusuhan sebagai utusan ilahi menara utama. Saya memerintahkan Anda untuk segera melepaskannya. Tuan Kuil, Kamu bodoh. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Qin Fei Yang itu? Bahkan jika dia menyelamatkan kita sekarang, cepat atau lambat dia akan menemukan alasan untuk membunuh kita. Mungkin dia menyelamatkan kita karena motif tersembunyi. Keduanya berkata, Saya tahu orang seperti apa Qin Fei Yang yang lebih baik dari kalian semua. Lepaskan Luhong segera, Aku akan memohon padamu pada Qin Fei Yang. Aku yakin dia akan melepaskanmu demi aku. Kata Gongsun Bei. Biarkan kamu pergi. Tidak sekarang. Kedua lelaki tua itu terkekeh dan menoleh untuk melihat kedua belas utusan ilahi lainnya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah. Beraninya kamu. Gongsun Bei meraung. Kedua belas oracle memandang kedua lelaki tua itu dan kemudian ke Gongsun Bei. Sulit bagi mereka untuk membuat pilihan. Tuan Kuil, orang tua ini tahu bahwa Anda adalah orang yang salah, tapi jangan lupa apa yang dikatakan Kepala Menara kepada kami sebelum kami pergi. Itu benar. Kepala Menara telah memerintahkan kita untuk melenyapkan Qin Fei Yang dan anak buahnya segera setelah kita memiliki kesempatan. Dan sekarang adalah kesempatan bagus. Wanita ini ada di tangan kita. Tidak peduli seberapa cakap Qin Fei Yang, dia hanya bisa menahan diri untuk tidak menembak tikus itu karena takut fasnya pecah. Jadi, Tuan Istana, tolong jangan biarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu. Kata kedua lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu, dua belas utusan ilahi dengan tegas berdiri bersama kedua lelaki tua itu. Serentak. Mata Qin Fei Yang, Fatso, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Siapa sangka ketua pagoda master akan memberikan perintah seperti itu? Menyingkirkan mereka begitu ada kesempatan, betapa kejamnya. Bos, ayo kita lakukan. Dengan kekuatan luhong saat ini, bahkan jika bajingan tua itu menyerang, dia paling banyak akan terluka parah. Dia tidak akan kehilangan nyawanya. Pesan yang bagus. Jangan terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Gongsun Bei. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Gongsun Bei. Gongsun Bei menundukkan kepalanya, sepertinya hatinya sedang berjuang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Kemudian, dia memandang kedua lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani melupakan perintah ketua menara, tapi saya, Gongsun Bei, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum. Dia tidak salah menilai Gongsun Bei. Namun kedua lelaki tua itu menjadi marah dan berteriak, apakah kalian akan melanggar perintah kepala menara? Saya tidak berani. Aku akan melaksanakan perintah ketua menara, tapi tidak sekarang. Sekarang, sebagai kepala kuil di Aula Oracle, aku memerintahkanmu untuk segera melepaskannya. Gongsun Bei berteriak. Lakukan. Jika kamu kehilangan kesempatan ini, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Qin Fei Yang dengan kekuatanmu? Tuan Kuil, pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Selama kita menang, siapa yang peduli metode apa yang kita gunakan? Mari kita bicarakan nanti. Selama kita membunuhnya, semua yang dia miliki, termasuk kastil, Chang Sui, dan sarang lebah yang mereka kumpulkan sebelumnya, akan menjadi milik kita. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua lelaki tua itu berusaha membujuknya. Aku peduli. Meskipun orang lain tidak mau mengatakannya, hati nurani saya akan gelisah. Dan itu akan menjadi kegelisahan seumur hidupku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, lepaskan dia. Gongsun Bei berteriak. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan menggelengkan kepala ke arah Gongsun Bei. Tuan Kuil, Anda benar-benar mengecewakan kami. Orang baik seperti Anda tidak cocok menjadi kepala kuil di Oracle Hall. Apa yang ingin kamu lakukan? Gongsun Bei mengangkat alisnya, merasa tidak nyaman. Hari ini, Kin Bei yang harus mati. Karena kamu tidak bisa melakukannya, minggirlah dan lihatlah. Jika kamu berani ikut campur. Huh. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak sopan dan membunuhmu juga. Kedua lelaki tua itu mendengus dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Anda. Gongsun Bei sangat marah. Faktanya, dia menyelamatkan semua orang. Karena di menara utama, tidak ada yang mengenal Kin Bei yang lebih baik dari dia. Kin Bei yang paling peduli pada teman-temannya. Menyerang teman-temannya sama saja dengan menyentuh skala kebalikannya, dan tidak akan ada akhir yang baik. Tapi dia juga mengerti. Orang-orang ini sudah mengambil keputusan dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Sehingga kemarahan di hatinya hanya bisa berubah menjadi desahan panjang. Kemudian, dia perlahan berjalan ke arah kedua lelaki tua itu dan menoleh untuk melihat Kin Bei yang. Kin Bei yang berkata, apakah ini pilihanmu? Saya tidak punya pilihan. Antara kamu dan menara utama, aku harus membuat pilihan. Saya tidak meminta maaf kepada anda, saya hanya berharap anda dapat memahaminya. Gongsun Bei menghela nafas. Memahami. Kin Bei yang bergumam dan menatap Gongsun Bei sambil tersenyum, Kalau begitu aku ingin bertanya, aku telah melakukan begitu banyak hal selama bertahun-tahun, mengapa tidak ada yang bisa memahamiku? Gongsun Bei terdiam. Kin Bei yang menggelengkan kepalanya dan bergumam, salah itu salah, benar itu benar. Karena kamu sudah membuat pilihan, kamu harus membayar harganya. Saya bersedia membayar harganya. Kata Gongsun Bei. Melihat Gongsun Bei mengungkapkan posisinya, kedua lelaki tua itu tertawa. Salah satu dari mereka mencibir, Kin Bei yang, jalanmu telah berakhir. Segera beritahu orang-orangmu untuk melumpuhkan kultivasi mereka sendiri, termasuk dirimu sendiri. Mendesah. Mengapa selalu ada begitu banyak orang di dunia ini yang menganggap dirinya pintar? Kin Bei yang menghela nafas. Kamu menganggap mereka terlalu tinggi. Ini bukan berarti pintar, ini mendekati kematian. Fat So mencibir. Hentikan omong kosong itu. Cepat lakukan. Kalau tidak, aku akan meremukkan tenggorokannya. Orang tua yang memegangi luhong berteriak dengan tidak sabar. Kin Bei yang menyipitkan matanya, dan niat membunuh muncul di matanya. Tapi saat ini, Gongsun Bei tiba-tiba berbalik, meraih lengan luhong, dan merebutnya dari tangan lelaki tua itu. Tuan Kuil, kamu. Wajah lelaki tua itu kosong. Orang tua lainnya dan orekel lainnya juga tertangkap basah. Belum lagi mereka. Bahkan Kin Bei yang dan yang lainnya tidak mengharapkan hal ini. Gongsun Bei melambaikan tangannya lagi dan mendorong luhong ke depan Kin Bei yang. Lu Zheng segera maju dan meraih tangan luhong, wajahnya penuh kekhawatiran, dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi kamu seharusnya terluka parah setelah terkena telapak tangannya. Cepat minum pil penyembuh ini. Luhong mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Luzeng. Beri aku makan. Luzeng membuka mulutnya. Anda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Luhong memelototi Luzeng dan memasukkan pil penyembuh ke dalam mulut Luzeng. Hong Er, kamu baik sekali. Luzeng tersenyum bodoh, wajahnya penuh kebahagiaan. Luhong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menoleh untuk melihat Gongsun Bei. Matanya bersinar. Tuan Kuil, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak kesempatan bagus begitu saja. Semua oracle memelototi Gongsun Bei. Diam, kalian semua. Kami adalah oracle di Menara Utama. Apapun yang kami lakukan, kami harus jujur. Saya harap di masa depan, Anda tidak akan membuat malu Menara Utama. Gongsun Bei berteriak dingin dan menatap Kin Feiyang. Saya telah mengembalikan Luhong kepada Anda, dan saya juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf atas nama mereka. Saya harap Anda dapat melepaskan mereka. Kamu punya kesempatan untuk membunuhnya, tapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Kamu meminta penghinaan. Kamu telah gagal memenuhi harapan tinggi Penguasa Menara Utama dan menghianati keinginannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Kuil kami. Mata kedua lelaki tua itu langsung memerah. Suara mendesing. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan lautan Ki Gongsun Bei dengan kecepatan kilat. Anda. Gongsun Bei memandang mereka dengan tidak percaya. Kin Feiyang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka orang-orang ini akan menyerang Gongsun Bei. Salah satu lelaki tua itu mendengus dan mencengkram leher Gongsun Bei. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Gongsun Bei, kami dapat melihat bahwa kamu sangat peduli satu sama lain. Kin Feiyang mengerutkan kening. Orang tua itu tersenyum sinis. Jika kamu ingin dia hidup, segera hancurkan kultifasimu sendiri. Jangan uji kesabaran orang tua ini. Saya akui bahwa saya mengaguminya. Tapi jika kamu memanfaatkan dia untuk mengancamku, maka aku hanya bisa meminta maaf padamu. Kin Feiyang tersenyum dingin. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara. Kaisar kalah jengking, empat binatang buas, dan lijian segera berlari keluar seperti serigala lapar, menerkam sekelompok orang. Kamu benar-benar tidak peduli. Orang tua itu tampak sedikit bingung. Terserah kamu. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Saya salah perhitungan. Berengsek. Orang tua itu mengutuk. Dia meraih Gongsun Bei dan melemparkannya ke arah empat binatang dan lijian. Lalu dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini. Orang tua lainnya dan orekel lainnya juga berbalik dan lari menyelamatkan nyawa mereka. Lijian melambaikan tangannya dan menangkap Gongsun Bei. Dia menoleh dan menatap Kin Feiyang dengan tatapan ingin tahu. Teruslah mengejar. Aku ingin dia hidup. Kata Kin Feiyang. Dipahami. Lijian menganggup dan menurunkan Gongsun Bei. Dia melambaikan tangannya dan memimpin Zhou Zheng dan Raja Kalajengking mengejar sekelompok orang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix memandang Gongsun Bei yang kecewa dan berjalan ke sisi Kin Feiyang. Dia berbisik, kamu benar-benar tidak peduli padanya. Tentu saja aku peduli. Tetapi jika saya tidak mengatakannya, apakah mereka akan membiarkan Gongsun Bei pergi begitu saja? Lagi pula, ini adalah kesempatan bagus bagiku. 1485. Kesempatan bagus. Ling Yunfei terkejut. Dia memandang Fatso dan bertanya dengan curiga, kesempatan bagus apa? Bos sudah lama mengincar Gongsun Bei dan ingin merekrutnya. Tapi Gongsun Bei agak keras kepala. Dan kali ini, hati Gongsun Bei terluka karena pengkhianatan bawahannya. Ini adalah kesempatan langka bagi bos. Fatso menjelaskan. Jadi begitu. Ling Yunfei tiba-tiba mengerti dan menatap Gongsun Bei dengan rasa ingin tahu. Apa istimewanya orang ini yang membuat Kin Feiyang begitu iri? Dia melihat ke arah Gongsun Bei lagi. Dia berdiri di sana dengan kepala menunduk, dan ekspresinya diliputi oleh kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Tidak ada gunanya bersedih atas penjahat seperti itu. Di sini, Kin Feiyang berjalan mendekat, mengeluarkan pil laut roh, dan menyerahkannya kepada Gongsun Bei. Gongsun Bei menatap Kin Feiyang, mengambil pil laut roh, mengucapkan terima kasih, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, dia menghela nafas panjang. Sebenarnya, aku tidak perlu memberitahumu seperti apa orang-orang di menara utama. Sejujurnya, aku merasa itu tidak layak untukmu. Anda memerlukan panggung yang lebih baik dan lebih besar untuk menunjukkan bakat Anda. Kata Kin Feiyang. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, ketulusan di wajahnya mengatakan semuanya. Gongsun Bei tidak bodoh dan tentu saja mengerti maksud Kin Feiyang. Tetapi, dia tidak mengatakan apapun. Untuk apa kamu ragu-ragu? Apakah orang-orang seperti mereka layak untuk dilindungi? Ambil contoh Master Menara Utama. Dia tipikal penjahat. Apakah layak bagimu bekerja untuknya? Kin Feiyang berkata dengan marah, tidak bisa menahan amarahnya. Sederhananya, ini disebut kesetiaan. Terus terang saja, kamu keras kepala dan sangat setia. Fatso dan yang lainnya juga menghela nafas. Tidak hanya Kin Feiyang, tapi dia juga merasa hal itu tidak layak dilakukan Gongsun Bei. Orang baik seperti itu dikendalikan oleh penjahat-jahat. Di mana keadilannya? Seekor burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Meskipun metode Feiyang terkadang agak ekstrim, secara keseluruhan, dia jauh lebih baik daripada kepala Pagoda Master. Saya jamin Anda tidak akan menyesal mengikutinya. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix melangkah maju dan berkata. Gongsun Bei mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda dari rumah Naga Phoenix, lalu ke arah Fatso, dan akhirnya ke Kin Feiyang. Dia menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Namun, setiap orang di dunia ini memiliki sesuatu yang harus mereka lindungi. Kin Feiyang mengerutkan kening. Gongsun Bei memandang Kin Feiyang dan berkata, ambil contoh Anda. Jika saya meminta Anda untuk meninggalkan Kekaisaran Kin Besar bersama saya, apakah Anda bersedia? Jika itu masalahnya, selama itu menguntungkan Kekaisaran Kin Besar, saya setuju. Karena aku melindungi wilayah Kin Besar dan rakyatnya, bukan berjuang untuk satu orang pun. Kata Kin Feiyang. Kamu memang tahu cara berpikir, tapi aku tidak bisa melakukannya karena aku orang awam. Jadi, aku minta maaf. Tapi terima kasih atas apresiasimu. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Gongsun Bei tersenyum, lalu berbalik dan pergi tanpa suara. Mengapa emosiku begitu keras kepala? Fatso sangat marah dan mengejar Gongsun Bei. Namun, Kin Feiyang menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan mengejar. Kamu masih bisa tersenyum. Fatso mengerutkan kening. Kenapa aku tidak bisa tersenyum? Apakah kamu tidak melihat bahwa dia ragu-ragu pada awalnya? Keraguan berarti dia mulai goyah. Saya yakin suatu hari nanti, dia akan datang ke sisi saya. Kin Feiyang tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melihat punggung Gongsun Bei dan berkata, Tunggu. Apa masalahnya? Gongsun Bei berhenti dan memandang Kin Feiyang dengan curiga. Tunggu sebentar. Kin Feiyang memasuki kastil. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Sesaat kemudian, Kin Feiyang muncul dengan kotak giok di tangannya dan melemparkannya ke Gongsun Bei sambil tersenyum. Hanya sebagai tanda penghargaanku. Ambillah. Gongsun Bei meraih kotak giok itu dan tercengang saat membukanya. Dia kembali sadar. Dia buru-buru menatap Kin Feiyang dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerimanya tanpa melakukan apapun. Kin Feiyang mengira Gongsun Bei akan menolak dan tersenyum. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, ambillah. Gongsun Bei tercengang. Dia juga orang yang lugas dan tidak terus-menerus menolak. Dia dengan hati-hati menyimpan kotak giok itu dan berkata, Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai hutang budi padamu. Aku pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Selamat tinggal. Gongsun Bei menangkupkan tinjunya dan tersenyum sebelum berbalik dan menghilang dari pandangan Kin Feiyang dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apa yang Anda berikan padanya? Kin Feiyang berkata, Pil untuk membuka pintu potensi. Jadi, kamu menyuapnya. Fatso mengangguk menyadari. Itu hanya beberapa pil. Itu tidak bisa dianggap suap. Lagi pula, tidak ada pil penciptaan hebat di dalam pil yang kuberikan padanya. Kata Kin Feiyang. Apa? Kamu masih punya tipuan. Itu tidak adil bagimu. Kata Fatso dengan nada meremehkan. Tidak adil. Kin Feiyang tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan marah, Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Tidak ada pil penciptaan hebat karena saya tidak memiliki ramuan apapun. Apakah kamu mengerti? Eh. Fatso tertegun dan tersenyum canggung. Maaf-maaf. Tuan gemuk, saya lupa bahwa semua ramuan ada di Dan Wang Chai sekarang. Meskipun mereka telah memperoleh lebih dari 290 buah ciptaan di sumber air, tidak ada gunanya tanpa tumbuhan lain. Kin Feiyang memutar matanya dan berkata, Jadi sekarang, kita harus segera menemukan Dan Wang Chai. Ramuan yang dimilikinya sebanding dengan harta karun yang besar. Semua orang mengangguk setuju. Ledakan. Retakan. Saat ini, suara tabrakan yang keras terdengar dari jauh. Mengikuti dengan cermat. Riak pertempuran yang intens menyebar, menutupi langit dan menutupi bumi. Semua orang melihat ke atas. Meskipun mereka tidak dapat melihat, mereka tahu bahwa Kaisar Buaya dan yang lainnya sedang bertarung dengan utusan ilahi dari menara utama. Kin Feiyang tidak khawatir sama sekali. Entah itu Lijian atau Kaisar Buaya dan binatang buas lainnya, mereka semua berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Adapun utusan surgawi menara utama, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka hanya memiliki 2 Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Jadi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri dari Kaisar Buaya dan yang lainnya. Kin Feiyang menutup matanya dan menenangkan diri. Melalui segel budak, dia merasakan lokasi Dan Wang Chai dan yang lainnya. Waktu berlalu. Sesaat kemudian, Kin Feiyang mengerutkan kening dan membuka matanya. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan heran. Apakah sesuatu terjadi pada Dan Wang Chai dan yang lainnya? Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan. Tapi Dan Wang Chai, Viper, Ular Naga Hitam, Elang Salju Bersayap, Trenggiling, dan Kilin Api berada di arah yang berbeda. Jaraknya juga sangat jauh. Kalau kita mencarinya satu persatu, berapa lama? Kata Kin Feiyang. Fatso berkata, Mari tetap berpegang pada rencana awal dan temukan Dan Wang Chai dulu. Jamu adalah yang paling penting. Tunggu. Kin Feiyang menutup matanya lagi dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah sekitar seratus napas, dia membuka matanya dan tersenyum. Meskipun setiap orang berada di arah yang berbeda, mereka semua bergegas menuju Barat Daya. Dan Wang Chai kebetulan berada di arah Barat Daya. Mari ikuti rencana awal dan bertemu dengan Dan Wang Chai terlebih dahulu. Mengapa mereka semua pergi ke Barat Daya? Pada saat ini, Skorpion King tiba-tiba muncul dari tanah dan bertanya. Kin Feiyang tersenyum. Karena pintu masuk ke tingkat kedua dan pintu keluar keajaiban berada di arah Barat Daya. Jadi begitu. Raja Kalajengking mengangguk. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, Mengapa kamu kembali? Fluktuasi pertempuran di sana belum hilang, menandakan bahwa pertempuran belum berakhir. Itu semua karena Kaisar Buaya yang sombong. Ia ingin melawan oracles itu sendirian dan tidak mengizinkan kita untuk campur tangan. Aku bosan di sana, jadi aku kembali. Raja Kalajengking mendengus. Bertarung sendirian. Kin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Orang ini bukanlah tipe orang yang sombong. Ayo pergi dan melihat. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera bergegas menuju medan perang dengan cara yang megah. Namun di tengah jalan, fluktuasi pertempuran menghilang. Itu berarti. Pertempuran telah usai. Setelah beberapa saat. Kaisar Buaya, dua binatang lainnya, dan Lijian menyeret selusin, mayat berdarah dan berlari. Faktanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah mayat. Karena utusan ilahi itu terlihat terlalu menyedihkan. Tidak ada satupun bagian tubuh mereka yang utuh. Sekilas terlihat seperti tumpukan daging cincang. Fluktuasi kehidupan mereka juga sangat lemah. Di perut bagian bawah mereka, ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan dengan darah mengalir keluar. Mengapa kamu di sini? Kaisar Buaya bertanya dengan curiga ketika melihat Kinfei Yang dan yang lainnya. Kinfei Yang tersenyum tipis. Aku dengar kamu ingin melawan mereka sendirian, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka ini akan berakhir begitu cepat. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Kaisar Buaya mendengus. Benar-benar. Aku hanya khawatir mereka akan menghancurkan diri sendiri dan melukaimu. Lagi pula, kamu tidak memiliki baju besi untuk melindungimu. Kata Kinfei Yang. He he. Setidaknya kamu punya hati nurani. Tapi seperti yang kamu duga, mereka ingin menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi Kaisar Semut dan Kaisar Laba-Laba dengan cepat menghancurkan lautan Kim mereka. Lihatlah lubang berdarah di perut bagian bawah mereka. Itu disebabkan oleh dua orang ini. Kaisar Buaya tertawa. Kaisar Semut dan Kaisar Laba-Laba tertawa bangga. Kaisar Kalajengking memandang Kaisar Buaya dengan mengejek. Kalau begitu, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Jangan bicara. Melihatmu membuat Kaisar ini marah. Kamu menyelinap pergi. Aku belum pernah melihat yang tidak setia sepertimu. Mata Kaisar Buaya penuh dengan penghinaan. Tidakkah kamu ingin bertingkah keren? Tentu saja, saya akan memenuhi keinginan Anda. Mari kita bicarakan nanti. Kepergian Kaisar ini juga berarti aku sangat menghargaimu dan percaya padamu. Kata Kaisar Kalajengking. Kamu perlahan bisa mencari alasan untuk kepengecutanmu. Kaisar Buaya mendengus. Bang. Berikutnya. Kedua pria dan tiga binatang itu melemparkan empat belas orakel ke depan Kinfei Yang. Ini salah kami, jangan bunuh kami. Kami bersedia mengikutimu. Bahkan Li Jian dan Zhou Zheng, kamu bisa membiarkan masa lalu berlalu dan menjaganya tetap di sisimu. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang murah hati. Lagi pula, kami tidak lemah. Kami pasti bisa membantumu. Kesombongan selusin orakel lenyap sama sekali. Mereka memandang Kinfei Yang dengan ngeri, memohon belas kasihan. Murah hati. Kinfei Yang tercengang. Dia berkata sambil bercanda, apakah kamu baru saja mengenalku? Apa hubungan kemurahan hati dengan saya? Pasti sulit bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar seperti itu. Fatso yang berada di sebelahnya pun ikut tertawa. Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui sifat Kinfei Yang? Itu tidak ada hubungannya dengan kata kemurahan hati. Siapapun yang menyebabkan masalah akan dibunuh. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. 1486. Kinfei Yang memandang ke-14 orang itu dengan dingin dan berkata, Fatso, aku serahkan ini padamu. Kalian semua, ikuti aku kembali dan lanjutkan mengumpulkan jeli lebah. Kembali. Yang pertama adalah mengumpulkan jeli lebah dan yang kedua adalah mengumpulkan lebah pemakan darah. Dia menduga lebah pemakan darah yang tersisa akan kembali ke sarangnya. Oke. Semua orang mengangguk. Pada awalnya, si gendut sangat senang, tetapi ketika dia mendengar bahwa semua orang akan pergi, ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru menarik Kinfei Yang dan berkata, Jangan, bos. Jika Anda meninggalkan saya di sini sendirian, bagaimana jika terjadi sesuatu? Terserah kamu. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan membawa semua orang pergi dengan cepat. Fatso melihat sekeliling dan tidak berani tinggal di sini sendirian. Dia dengan cepat mengumpulkan empat belas orang dan mengejar Kinfei Yang. Setelah beberapa saat, Kinfei Yang berdiri di puncak gunung dan melihat ke depan. Gunung-gunung di depannya penuh lubang. Ini adalah sarang lebah pemakan darah, tapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Mereka tidak kembali. Lu Zheng terkejut. Serigala bermata putih berkata, Mereka kembali. Aku bisa mencium aroma mereka. Mereka semua bersembunyi di dalam sarang. Hai. Kaisar buaya menyeringai dan melompat turun. Ia mengungkapkan bentuk aslinya dan bergegas menuju puncak raksasa. Kemudian, ia mengangkat ekor raksasanya dan menamparkan puncak raksasa itu. Ledakan. Puncak raksasa itu langsung hancur. Sebuah sarang lebah raksasa muncul. Setidaknya ada ribuan lebah pemakan darah di dalam sarangnya. Lebah pemakan darah kaisar tempur bintang tujuh menatap Kinfei Yang dengan ngeri dan meraung. Manusia, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melepaskan kami? Kinfei Yang tertegun dan bertanya dengan ragu, Kapan saya mengatakan itu? Kamu tidak melakukannya. Gumam lebah pemakan darah. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Ia merangkak di tanah dan memohon, Saya mohon, tolong jangan bunuh kami. Biarkan kami hidup, oke. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Apa? Lebah pemakan darah tercengang. Lebah pemakan darah lainnya saling memandang. Sangat mudah. Mungkinkah itu sebuah konspirasi? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Aku berjanji tidak akan membunuhmu, Tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Tauan pemakan darah memandangnya dengan bingung. Kinfei Yang berkata, Panggil semua orangmu dulu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Beberapa lebah pemakan darah meraung. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa selama kamu tidak melakukannya. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pergi dan panggil semuanya. Lebah pemakan darah kaisar bintang tujuh meraung cemas. Tampilan kekuatan Kinfei Yang sebelumnya telah menimbulkan bayangan Yang tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidupnya. Ketika lebah pemakan darah di sekitarnya mendengar suara gemuruh, Mereka segera berpencar. Saat ini, Fatso juga bergegas bersama empat belas utusan ilahi. Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, Dia diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, Dia melemparkan empat belas orang itu ke tanah dan mencibir, Kamu bajingan, Beraninya kamu berkomplot melawan kami. Kamu mendekati kematian. Tuan gemuk, Jangan bunuh kami. Ekspresi empat belas orang itu berubah drastis Saat mereka buru-buru memohon belas kasihan. Meski kekuatan Fatso tidak terlalu besar, Mereka sudah lama mendengar metode penyiksaannya. Jangan gugup. Bagaimana bisa Tuan Gemuk Tega membunuhmu? Fatso terkekeh. Dia mengeluarkan tas kiankunnya dan membaliknya berulang kali. Akhirnya, Dia mengeluarkan tulang rusuk yang bersinar dengan cahaya ilahi dari tas kiankun miliknya. Itu adalah tulang Dewamu Tianyang. Melihat ini, Kinfei Yang memandang Fatso dengan rasa ingin tahu Apa yang orang ini rencanakan. Tapi kemudian, Wajahnya berkedut. Fatso justru mengambil tulang rusuknya, Melucuti salah satu celana lelaki tua itu, Dan langsung menusuknya. Aowo. Orang tua itu segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembelih. Tidak tahu malu. Tercelah. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Lu Hong, Luo King Su, Dan nona rumah Long Feng menatap tajam ke arah Fatso Dan dengan cepat menoleh untuk mencari di tempat lain. Ling Yunfei, Li Jian, Dan Kaisar Kalajengking juga memandang Fatso dengan jijik. Untuk bisa memikirkan cara yang tidak manusiawi seperti menusuk bunga kerisan, Dia benar-benar jenius. Namun, Tiga belas utusan ilahi lainnya mau tak mau mengatupkan kaki mereka saat melihat pemandangan ini, Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Apakah rasanya enak? Fatso menjambak rambut lelaki tua itu dan tertawa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan panik, Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Di usianya yang begitu tua, Ia justru diperkosa. Ini terlalu memalukan. Tidak senang. Kemudian Tuan Gendut akan menikammu sampai kamu merasa baikan. Fatso tertawa sinis. Bagus-bagus-bagus. Orang tua itu buru-buru mengangguk. Bagus. Karena rasanya enak, Maka Tuan Gemuk akan melanjutkan dan membiarkanmu merasa cukup baik. Fatso tertawa jahat. Eh, Ling Yunfei dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Anda harus melanjutkan apakah Anda merasa baik atau tidak. Bagaimana Anda mengharapkan orang lain menjawab Anda? Si gendut si brengsek ini benar-benar jahat. Tunggu, tunggu, tunggu. Kinfei yang kembali sadar dan maju untuk menghentikan Fatso. Dia berkata dengan suara rendah, Ini adalah tulang dewa. Bukankah sayang jika menggunakannya untuk hal semacam ini? Bos, kamu tidak mengerti ini, kan? Kata Fatso. Saya tidak mengerti. Kinfei yang tercengang. Fatso berkata, Tuan Gemuk bertanya padamu, Tulang dewa siapa ini? Mu Tianyang. Kata Kinfei yang. Itu benar. Ini adalah tulang dewa Mu Tianyang. Mengapa kamu peduli? Lagipula, Bukankah Lusingchen mengatakan sebelumnya bahwa kita harus merawat tulang dewa dengan baik? Cepat atau lambat dia akan mengambilnya kembali. Karena cepat atau lambat akan diambil kembali, Lebih baik menusuknya beberapa kali lagi sekarang. Tercengang. Pikirkanlah, Ketika Lusingchen mengetahui bahwa tulang Tuhannya telah menjadi pengaduk, Apa reaksinya? Fatso tertawa sinis. Eh. Kinfei yang tercengang. Fatso tertawa dan berkata, Tuan Gemuk mungkin akan sangat marah sampai dia muntah darah. Haha. Kinfei yang tertawa dan mengacungkannya. Oke, Aku akan memberimu lima iga lainnya juga. Tangani dengan benar. Dia menekankan kata, Berurusan dengan. Serahkan pada Tuan Gemuk. Jika saatnya tiba, Tuan Gemuk tidak hanya akan membuatnya muntah darah, Tapi juga membuatnya pingsan. Fatso menepuk dadanya dan tertawa sinis. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengabaikan Fatso dan berbalik, Melompat dan mendarat di punggung kaisar buaya. Segera. Kawanan lebah pemakan darah berkerumun dan membanjiri tanah. Kinfei yang menoleh, Matanya penuh kegembiraan. Meskipun dia telah membunuh banyak lebah pemakan darah sebelumnya, Setidaknya ada seratus ribu lebah yang tersisa. Tiba-tiba, Luzeng melompat ke sisi Kinfei yang dan mengerutkan kening. Sepupu kecil, Apakah kamu sudah memikirkan suatu masalah? Apa masalahnya? Kinfei yang bingung. Meskipun efek jeli lebah luar biasa, Premisnya adalah lebah pemakan darah harus melahap banyak daging dan darah. Dengan kata lain, Anda harus menangkap burung dan binatang buas untuk dipelihara. Kata Luzeng. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Sekarang dia mendengar Luzeng mengatakan ini, itu sedikit merepotkan. Tentu saja. Jika kamu bersikeras untuk menundukkan mereka, aku tidak akan keberatan. Namun, Anda harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Kata Luzeng. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Jeritan Fatso tak ada habisnya. Keempat belas oracle tidak memiliki pemikiran lain saat ini. Mereka hanya ingin cepat mati. Tapi Fatso tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dan di pihak Kinfei yang, lebah pemakan darah pada dasarnya telah tiba. Sekarang, aku akan memberimu pilihan. Atau dimusnahkan. Atau ikut aku dan bekerja untukku. Kinfei yang melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kawanan lebah menjadi gempar. Kinfei yang berkata, saya akan memberi anda 30 napas untuk memikirkannya. 30 napas. Singkat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut dengannya atau menolak sampai akhir? Melawan. Dia begitu kuat sehingga penghancuran diri pun tidak bisa menyakitinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan? Lagi pula, tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Kaisar Buaya, Kaisar Kalajengking, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba telah mengikutinya? Terjadi keributan di mana-mana. 30 napas berlalu dengan sangat cepat. Kinfei yang berkata, waktunya habis, beritahu saya pilihan anda. Sekelompok lebah pemakan darah Kaisar Perang Bintang 7 berkumpul. Ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei yang, mereka terdiam. Kami akan pergi bersamamu. Akhirnya, mereka membuat keputusan. Ini adalah keputusan yang tidak punya pilihan selain mereka ambil. Jika mereka tidak mengikuti, mereka akan menghadapi krisis pemusnahan. Sangat bagus. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Dia memandang Lingyunfei dan berkata, biarkan mereka pergi ke benda suci spasial. Oke. Lingyunfei tersenyum jahat. Dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat melonjak ke segala arah. Mengikuti dengan cermat. Pikirannya bergerak. Semua lebah pemakan darah menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Lingyunfei memandang Kinfei yang dan berkata, kalian terus kumpulkan jeli lebah. Aku akan masuk dan membereskannya. Setelah mengatakan itu, Lingyunfei juga menghilang. Kinfei yang melompat turun dari punggung Kaisar Buaya. Dia menoleh untuk melihat semua orang dan berkata sambil tersenyum, ayo mulai. Cepat. Saudaraku, cepat gerakkan tangan kecilmu. Kaisar Buaya meraum dan memimpin dengan bergegas menuju puncak raksasa. Lijian dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, segera menyebar dan mulai menyapu area tersebut. Dan penyiksaan terhadap Fatso masih berlangsung. Ketika Kinfei yang berjalan mendekat, dia melihat keempat belas utusan ilahi memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Cukup. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menghentikan Fatso. Melihat tulang rusuknya yang berdarah dan bau, sudut mulutnya bergerak-gerak. Ini oleh-oleh untuk Lu Xingchen. Fatso tertawa jahat. Dia mengeluarkan sebuah kotak besi dan menyimpannya. Kamu benar-benar jahat. Kinfei yang tidak berdaya. Cek. Untuk menghadapi orang seperti dia, kamu harus menggunakan cara seperti itu. Fatso tidak peduli. Kamu luar biasa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia menatap keempat belas utusan ilahi dan berkata, jawab pertanyaanku dengan jujur, dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan membiarkan Fatso terus menyiksamu. Kami akan bicara, kami akan bicara, kami akan menceritakan semuanya padamu. Melihat seringai Fatso, keempat belas utusan ilahi dengan cepat berkata. Kinfei yang berkata, selain memintamu membunuhku, apakah ketuamu punya konspirasi lain? Tidak. Keempat belas utusan ilahi menggelengkan kepala. Benarkah itu? Mata Kinfei yang menjadi dingin. Itu benar. Keempat belas utusan ilahi mengangguk. Kinfei yang berkata, saya tidak percaya. Kami tidak berbohong. Anda harus mempercayai kami. Keempat belas utusan ilahi merasa cemas. Kinfei yang mengerutkan kening. Fatso datang ke sisi Kinfei yang dan berbisik, bos, lihat mereka sekarang, apakah mereka berani berbohong? Belum tentu. 1487. Oke. Fatso mengangguk. Mengambil belati, dia berjalan di depan seorang lelaki tua dan mencibir, kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, dia mengambil belati itu dan menusukkannya ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah muncrat beberapa meter jauhnya. Bunuh aku, bunuh aku. Orang tua itu menjerit kesakitan. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. 13 orang di sebelahnya, menyaksikan pemandangan ini, semuanya meringkuk dan menggigil. Sekarang, tanpa izinku, kamu tidak bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Fatso tersenyum dingin, mengeluarkan pil penyembuh, dan memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua itu. Kemudian, dia menendang lelaki tua itu, memandang ke 13 orang lainnya, dan mencibir, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menyiksamu berulang kali dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan bicara, aku akan bicara. Seorang pria parubaya gemetar dan buru-buru berkata, sebenarnya ada satu hal. Benar saja, masih ada sesuatu yang disembunyikan. Mata Kinfei yang berkedip dan bertanya, ada apa? Pria parubaya itu berkata, pagoda utama kami diam-diam telah membentuk aliansi dengan Kin Agung untuk berurusan dengan Anda dan keluargamu. Persekutuan Kinfei yang mencibir dan berkata, sungguh sekelompok badut, menurutmu kamu bisa membunuhku dengan membentuk aliansi. Pria parubaya itu berkata, mereka juga mengira mereka tidak bisa membunuhmu, jadi mereka membuat rencana. Kinfei yang dan Fatso saling memandang, dan hati mereka bergetar. Benar-benar ada konspirasi. Fatso berkata, katakan padaku, rencana apa? Inti dari rencana ini adalah Wang Yuer. Master pagoda utama tahu bahwa Anda masih memiliki perasaan terhadap Wang Yuer, jadi dia memerintahkan Wang Yuer untuk mencari kesempatan untuk dekat dengan Anda setelah bertemu dengan Anda dalam keajaiban. Kata pria parubaya itu. Kinfei yang mengepalkan tangannya, dia benar-benar menggunakan seorang wanita untuk menghadapinya, sungguh sampah. Fatso melirik Kinfei yang dan bertanya, apakah Wang Yuer setuju? Ya. Pria parubaya itu mengangguk. Apa yang dipikirkan wanita ini? Fatso sedikit marah. Juga, Master pagoda utama dan Wang Su sama-sama telah menerobos ke alam dewa palsu. Kata pria parubaya itu. Apa? Mata Kinfei yang bergetar. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Fatso bertanya dengan suara yang dalam, kapan ini terjadi? Sepertinya ini adalah waktu ketika Kinfei yang menjadi murid kepala pagoda guru. Namun, mereka menyembunyikan masalah ini. Selain beberapa dari kita, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kata pria parubaya itu. Dia menerobos saat itu, dan tidak ada kabar sama sekali. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Fatso tersenyum dingin. Kinfei yang bertanya, apakah ada hal lain? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, sungguh tidak ada lagi. Beri kami kematian yang cepat, jangan siksa kami lagi. Kinfei yang melirik ke empat belas orang itu. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka semua. Fatso mengangguk. Hamparan kipertempuran naga hitam muncul dan berubah menjadi gumpalan kipertempuran naga hitam yang melesat ke dahi empat belas orang seperti sambaran petir. Ah! Dengan rentetan teriakan, keempat belas orang itu langsung terjatuh ke tanah dan tewas. Fatso meletakkan belatinya, memandang Kinfei yang, dan bertanya, bos, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah Wang Yuer? Kinfei yang menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa, dia memiliki perasaan yang tulus terhadapku. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mari kita bicarakan hal ini saat kita bertemu lagi. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, bos, jangan salahkan Tuhan gendut karena memarahimu. Kamu benar-benar bodoh. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinfei yang curiga. Aku tahu kamu menyukai Putri Duyung, tapi bukankah normal jika seorang pria memiliki banyak istri? Dan semua orang bisa melihat perasaan Wang Yuer padamu. Dari segi kecantikan, Wang Yuer tidak kalah dengan Putri Duyung. Kamu benar-benar bisa membawanya. Kata Fatso. Kinfei yang memutar matanya. Ia mengira Fatso akan mengatakan sesuatu yang benar, namun ternyata ia menghasutnya untuk melakukan pergaulan bebas. Seperti itu seperti. Jika dia tidak suka, dia tidak suka. Sekalipun dia tidak suka, dia harus berpura-pura menyukainya. Pria lain tidak berani mengatakan ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jika dia memaksa mereka untuk bersama, itu akan sangat tidak adil bagi pihak lain, dan itu juga merupakan perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Lupakan, lupakan saja. Kamu sangat keras kepala. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Fatso melambaikan tangannya dan berlari mengambil lilin lebah. Pada saat ini, Ling Yunfei keluar dari benda dewa luar angkasa. Apakah kamu sudah tenang? Kinfei yang bertanya. Ya. Ling Yunfei mengangguk, bersandar di depan Kinfei yang, menyodok lengan Kinfei yang, dan berkata sambil tersenyum jahat, Sebenarnya, kamu bisa merujuk pada saran Fatso. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Yah, aku berkata terlalu banyak. Ling Yunfei melihat situasinya tidak baik. Jadi, dia buru-buru mundur. Lalu, dia menyeringai pada Kinfei yang, dan menghilang. Sungguh sekelompok orang yang tidak bisa diandalkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bergumam, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Namun jika menyangkut perasaan, dia tetap percaya pada apa yang selama ini dia pikirkan. Saat dua orang bersama, setidaknya mereka saling mencintai, dan itu bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa dia kuno, tetapi dia adalah orang yang demikian, orang yang bertanggung jawab atas perasaan dan masa depan. Titik. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam kemudian, semua orang kembali. Tidak ada satupun sarang yang tersisa. Mereka semua terhanyut. Berikutnya. Kaisar Semut, Kaisar Laba-laba, Kaisar Buaya, dan Li Jian memasuki benda dewa luar angkasa Ling Yunfei dan terus memahami makna mendalam menjadi dewa. Wolf King, Fat So, dan yang lainnya juga memasuki kastil dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Kinfei yang dan Ling Yunfei berdiri berdampingan di belakang Kaisar Kalajengking dan bergegas menuju barat daya. Ling Yunfei tertawa, mengingat kembali ketika kita berada di kota beruang hitam, saya tidak berpikir bahwa kita akan mencapai pencapaian hari ini. Ya, Kinfei yang mengangguk. Saat itu, kami masih basah kuyuk. Meski kami belum mencapai titik di mana kami bisa menutupi langit dengan satu tangan, kami masih bisa dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Waktu berlalu begitu cepat. Ling Yunfei menghela nafas. Tapi masa lalu sepertinya baru terjadi kemarin. Kata Kinfei yang. Ling Yunfei menoleh ke arah Kinfei yang dan menepuk bahu Kinfei yang, menghibur, saya yakin bibi akan baik-baik saja. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum. Setelah hening beberapa saat, Kinfei yang tiba-tiba menatap Ling Yunfei dan berkata, Paman Yuan seharusnya tahu yang sebenarnya. Kamu sudah bersamanya begitu lama, pernahkah dia memberitahumu? Jika kamu masih memperlakukanku sebagai saudara, katakan yang sebenarnya. Tentu saja aku memperlakukanmu sebagai saudara, tapi Paman Yuan benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ling Yunfei selesai berbicara, dia merenung sejenak dan berkata, tetapi ada satu orang yang harus mengetahuinya. Siapa? Kinfei yang terkejut dan ragu. Jiang Qian Xing. Tidak, ini Jiang Zeng Yi. Kata Ling Yunfei. Kinfei yang tertegun dan bertanya dengan curiga, bagaimana dia tahu. Karena dialah yang selalu bersama Paman Yuan. Banyak hal yang dipercayakan Paman Yuan kepadanya. Dan aku, King Su, King Su, Suang Er, Ling Er, dan aku baru saja diatur oleh Paman Yuan untuk berkultivasi di suatu tempat. Kecuali sesekali mengunjungi kami, kami jarang melihatnya. Kata Ling Yunfei. Di mana Jiang Zeng Yi sekarang? Kinfei yang bertanya. Istana Kekaisaran. Kata Ling Yunfei. Apa? Kinfei yang tercengang. Ling Yunfei berkata sambil tersenyum, dia telah bersembunyi di Tentara Kirin. Di satu sisi, dia diperintahkan untuk memantau pergerakan Istana Kekaisaran, dan di sisi lain, dia memperhatikan beritamu. Atas perintah Paman Yuan, Kinfei yang bertanya. Ya. Ling Yunfei mengangguk. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak menyangka Jiang Zeng Yi begitu dekat. Oke, aku akan pergi ke benda suci spasial untuk menangani sarang lebah. Kirimkan aku ke kastil. Kata Ling Yunfei. Kinfei yang berkata, setelah menanganinya, temukan beberapa botol batu giyok, isi dengan sarang lebah, dan bagikan kepada semua orang jika terjadi keadaan darurat. Oke. Ling Yunfei mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan Ling Yunfei tiba-tiba menghilang. Skorpion King berkata, Bos Kin, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak orang di sekitar Anda. Anda bahkan menyebut makhluk seperti saudara serigala. Saya sangat mengagumi Anda. Ada apa dengan serigala itu? Kinfei yang tersenyum. Skorpion King mencibir, serigala diakui sebagai makhluk tanpa hati nurani. Jika tidak, mengapa mereka menyandang gelar serigala bermata putih? Belum tentu. Setiap makhluk memiliki sisi baik dan jahat. Itu tergantung bagaimana Anda memperlakukan mereka. Bukankah spesies sepertimu juga ganas di mata dunia? Tapi sekarang, apakah kamu tidak rukun denganku? Perlakukan satu sama lain dengan tulus, hati ke hati. Kinfei yang tersenyum. Perlakukan satu sama lain dengan tulus. Hati ganti hati. Aku akhirnya mengerti mengapa raja serigala dan kaisar ular roh begitu setia kepadamu. Itu karena kamu memiliki hati yang tulus yang tidak membeda-bedakan kami, para binatang buas, kaisar kalajengking bergumam sambil tersenyum. Bukan hanya mereka, tapi aku juga punya banyak binatang di sekitarku. Misalnya trenggiling, lang salju bersayap, ular naga hitam, naga banjir. Ada juga macan tutul petir, anjing laut, kuda laut, dan sebagainya yang belum memasuki situs dewa. Bahkan ada binatang dewa. Kata Kinfei yang. Binatang dewa apa? Raja kalajengking terkejut. Api kilin. Kata Kinfei yang. Api kilin. Raja kalajengking tercengang. Ini adalah binatang dewa sungguhan, yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Di mana sekarang? Raja kalajengking bertanya. Kinfei yang berkata, itu juga ada di situs dewa. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan menemukannya. Mata skorpionking penuh dengan harapan. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata, namun, sangat berbahaya jika ada binatang dewa di sini. Mengapa? Kinfei yang terkejut. Kekuatan garis keturunan dari binatang suci sangat menggoda bagi binatang seperti kita. Karena daging dan darah binatang suci dapat memungkinkan kita untuk bertransformasi. Terkadang, jika kita beruntung, kita bahkan bisa berevolusi setelah meminum sedikit darah. Kata Raja Kalajengking. Kinfei yang mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menemukan Fire Kilin sesegera mungkin. Lagi pula, dengan budidaya Fire Kilin saat ini, itu tidak cukup untuk merajalela di tingkat pertama. Dia segera menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan lokasi Api Kilin. Tenggara. Jarak antara keduanya akan memakan waktu lebih dari 10 hari sesuai dengan kecepatan Skorpionking dan tiga binatang lainnya. Tenggara. Barat Daya. Perbedaannya tidak terlalu besar. Dan menurut akal sehatnya, Api Kilin juga bergerak ke Barat Daya. Karena bergerak, itu berarti Fire Kilin masih baik-baik saja. Ketika dia menemukan Dan Wang Chai, dia seharusnya bisa tiba tepat waktu. Bagaimanapun, kekuatan Dan Wang Chai tidak sekuat Fire Kilin. Kinfei yang membuka matanya dan melihat ke Tenggara. Dia berkata kepada Skorpionking, saya akan pergi ke kastil untuk bercocok tanam. Anda melanjutkan perjalanan Anda. Segera beritahu saya jika ada perubahan. Oke. Momo-momong, jangan biarkan Kaisar Semut dan yang lainnya menggantikanku selama beberapa hari ke depan. Kata Raja Kalajengking. Mengapa? Kinfei yang terkejut dan bertanya. Anggap saja aku dirugikan. Biarkan mereka tetap berada di benda suci spasial dan memahami makna mendalam menjadi dewa. Lagipula, aku sudah terbiasa dengan iklim di sini. Tidak peduli berapa lama aku berada di luar. Kata Raja Kalajengking. Kinfei yang berkata dengan heran, saya tidak menyangka Anda akan menjadi pria yang ramah tamah. Jangan puji aku. Aku akan terbang. Skorpionking terkekeh dan berhenti. Alangkah baiknya jika kamu benar-benar bisa terbang ke angkasa. 1488 Waktu berlalu dengan cepat. Sembilan hari telah berlalu di luar. Sembilan hari di luar, tapi sembilan puluh hari penuh telah berlalu di dalam kastil. Serigala bermata putih, Luhong, Fatso, Luzeng, dan kaisar ular roh semuanya telah membuat terobosan dalam budidaya mereka. Adapun nona rumah naga Phoenix dan Luo Kingsu, mereka berdua adalah kaisar perang bintang sembilan, jadi tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk menerobos lagi. Adapun Ling Yunfei. Saat ini, dia telah memproses sarang lebah di objek dewa spasial dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Adapun Kinfei yang, setelah periode penyalinan ini, dia hanya menyelesaikan sebagian kecil dari pukulan kelima. Itu setara dengan seperempat. Dibandingkan saat dia menyalin pukulan keempat, kecepatan penyalinannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, Kinfei yang sudah sangat puas. Lagipula, menurut waktu di luar, baru sembilan hari. Pagi ini, sebuah ngarai besar muncul di depannya. Di dalam ngarai, masih belum ada sehelai rumput pun yang tumbuh, namun tanahnya dipenuhi tulang, seolah-olah itu adalah neraka. Kaisar Kalajengking menginjak rem dan berhenti di depan ngarai. Dia memandang ngarai dengan ketakutan di matanya dan berbisik. Bos Kin, cepat keluar. Desir. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Kinfei yang muncul di belakang Kaisar Kalajengking. Melihat ngarai di depannya, pupil matanya sedikit mengerut saat dia bertanya dengan heran, mengapa ada begitu banyak tulang. Semua tulang ini adalah tulang binatang buas. Kaisar Kalajengking berkata, tempat ini disebut ngarai tulang putih. Ada sekelompok orang yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Menurutku yang terbaik adalah mengambil jalan memutar. Makan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Apa itu? Kinfei yang curiga. Hantu Serigala. Kata Kaisar Kalajengking. Hantu Serigala. Kinfei yang terkejut. Ini sebenarnya adalah makhluk lain yang setenar Kaisar Roh Ular. Ia lahir tanpa aura apapun, seperti hantu yang berjalan di malam hari. Dan Serigala hantu juga memiliki semacam kemampuan bawaan. Mereka dapat menyerap esensi bulan dan meningkatkan budidaya mereka sebanyak empat alam kecil dalam sekejap. Dengan kata lain, pada malam hari, Serigala hantu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Namun, pada siang hari, kemampuan bawaan mereka tidak dapat diaktifkan. Itu diturunkan. Pada zaman dahulu kala, orang yang ingin berburu Serigala hantu pada siang hari. Namun tidak mudah untuk memburu Serigala hantu. Pertama, dia tidak bisa merasakan aura mereka. Kedua, mereka hanya keluar untuk berburu di malam hari dan biasanya bersembunyi di siang hari. Sangat sulit menemukan mereka. Mengapa saya sangat membenci Serigala? Itu karena Serigala hantu inilah yang kadang-kadang datang mengganggu kita. Lihat tulang-tulang di sini, beberapa di antaranya adalah anggota klanku. Kaisar Kalajengking berkata dengan jijik. Kinfei yang dengan hati-hati mengamati tulang putih di tanah, dan dia benar-benar menemukan beberapa mayat Kalajengking roh iblis. Dia merenung sejenak. Kinfei yang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita mengambil jalan memutar. Pegunungan di kedua sisi lembah miring juga merupakan wilayah Serigala hantu. Jika kita ingin melewati kawanan Serigala, itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Kata Kaisar Kalajengking setelah merenung sejenak. Setengah bulan. Kinfei yang terdiam. Fire Kilin, dan Wang Chai, Fipper, dan yang lainnya berada dalam situasi yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apakah mereka dalam bahaya. Oleh karena itu, waktu setara dengan kehidupan. Dia tidak bisa menyianyikan waktu setengah bulan. Dia harus melewati tempat ini secepat mungkin. Benar. Ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Serigala hantu ini juga mengendalikan sumber air. Kata Kaisar Kalajengking. Apa? Ada sumber air di sini. Kinfei yang terkejut. Ya, letaknya di ujung ngarai. Kaisar Kalajengking mengangguk. Ini, petik dua. Kinfei yang tercengang. Dia awalnya mengira hanya ada satu sumber air dalam keajaiban. Ada banyak sumber air di keajaiban. Sejauh yang saya tahu, ada lima sumber air dalam radius satu juta mil, tapi tanpa kecuali, semuanya ditempati oleh Kaisar Binatang yang kuat. Lagi pula, Kaisar Binatang Buas ini sama dengan buaya kecil. Mereka semua memiliki artefak dewa. Kata Kaisar Kalajengking, matanya penuh hasrat. Lima sumber air. Dan mereka semua memiliki artefak dewa. Kinfei yang tercengang. Bukankah ini berarti selama dia menemukan empat sumber air lainnya, dia bisa mendapatkan empat artefak dewa lagi. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Pantas saja Kaisar Hong tak segan-segan menundukkan wajahnya dan berlutut di hadapannya untuk mendapatkan sekumpulan api alkimia darinya untuk memasuki keajaiban. Dengan begitu banyak artefak ilahi, siapa yang tidak menginginkannya? Belum lagi dapat semuanya, asal dapat satu atau dua saja sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Awalnya, dia tidak ingin mengambil jalan memutar. Sekarang dia mendengar ada sumber air di ujung ngarai, dia tidak bisa mengambil jalan memutar. Kamu tahu. Sumber air di sini juga pasti ada kuih water essence. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, langsung ke ngarai. Apa kamu yakin? Kata Kaisar Kalajengking. Tentu saja. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Kamu tahu ada harimau di gunung, tapi kamu tetap pergi ke gunung harimau. Kaisar Kalajengking menggelengkan kepalanya tanpa daya, menggerakkan tubuh besarnya, dan langsung berlari ke ngarai. Di bawah injakannya, tulang-tulang di tanah hancur. Suara itu membuat kulit kepala tergelitik. Ke kurang dari sepuluh nafas ke dalam ngarai, lolongan serigala tiba-tiba terdengar di depan. Tubuh Kaisar Kalajengking menjadi kaku dan tanpa sadar berhenti. Kedepan, dia melihat seekor serigala raksasa berdiri di atas platform batu di tengah gunung setengah mil jauhnya. Ukuran tubuhnya lebih dari sepuluh meter. Rambut di sekujur tubuhnya berwarna hitam dan abu-abu. Kedua matanya yang tajam berwarna merah darah, seperti dua lentera merah, bersinar dengan cahaya haus darah. Itu benar-benar serigala hantu. Gumam Kinfei Yang. Lebih-lebih lagi. Budidayanya tidak lemah. Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kaisar Kalajengking mengamati sekelilingnya dengan waspada dan berkata dengan suara rendah, munculnya serigala hantu berarti kita sekarang dikelilingi oleh serigala hantu. Pengepungan. Kinfei Yang bergumam dan melihat ke kedua sisi ngarai. Benar saja, di balik bebatuan, seseorang dapat menemukan kepala yang sangat besar. Melihat ke belakang lagi. Lebih dari selusin serigala raksasa Kaisar Perang Bintang Sembilan berada di pintu masuk ngarai, memotong mundurnya Kinfei Yang dan Kaisar Kalajengking. Orang-orang ini benar-benar seperti hantu. Mereka mengepung kita tanpa ada yang menyadarinya. Tapi jangan khawatir, aku di sini. Ayo terus maju. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis. N. Kaisar Kalajengking menganggup dan berjalan ke depan sambil melihat sekeliling. Melihat penampilannya yang hati-hati, Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa, dan berkata tanpa daya, bisakah kamu cepat? Apakah kamu hanya mempunyai keberanian sebesar ini? Siapa yang bilang? Kaisar Kalajengking sepertinya ekornya terinjak dan hampir melompat. Kinfei Yang tertawa, jika kamu tidak takut, mengapa kamu begitu penakut? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya berhati-hati. Kaisar Kalajengking berkata dengan percaya diri. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, hentikan omong kosongmu, cepatlah, jangan seperti wanita, berlama-lama. Aku bukan seorang wanita. Kaisar Kalajengking berkata dengan marah. Cakar tajam di bawah kakinya melambai dengan liar. Seolah-olah ada pisau dapur yang tak terhitung jumlahnya yang memotong sayuran, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan. Awo! Melihat Kaisar Kalajengking tidak berhenti, melainkan mempercepat, serigala raksasa yang berdiri di tengah gunung melolong panjang lagi, mengguncang ngarai. Raungan itu membawa sedikit kemarahan dan ancaman. Kaisar Kalajengking berkata dengan marah, Aumlah adikmu, lihat siapa kaisar ini. Mengaum lagi dan aku akan memotongmu. Mata serigala raksasa itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melompat ke bawah dan mendarat di tanah dengan keras, menghalangi di depan Kain Feiyang dan Kaisar Kalajengking. Bahkan Raja Serigala harus memberiku muka, dan kamu berani menghalangi jalanku. Minggir sekarang juga. Kaisar Kalajengking berkata dengan marah. Serigala raksasa melirik Kaisar Kalajengking dan menatap Kain Feiyang, kamu bisa melewati Bon Kenian, tapi manusia ini tidak bisa. Kaisar Kalajengking berkata, dia temanku. Apakah menurutmu aku bodoh? Sebagai Kaisar Kalajengking, maukah kamu berteman dengan manusia? Serigala raksasa itu mencibir. Kaisar Kalajengking berkata dengan suara yang dalam, ini urusanku, kamu tidak perlu ikut campur. Berhenti berpura-pura. Kami telah menerima kabar tentangmu, Kaisar Buaya, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-Laba. Rakyatmu telah dibantai oleh manusia. Sumber air yang dikuasai Kaisar Buaya juga telah hancur. Dan sekarang, kamu membawa manusia ini ke sini untuk mengambil sumber air. Aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak ingin kami melakukannya, segera lepaskan manusia itu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengabaikan persahabatan lama kami dan membunuhmu juga. Serigala raksasa itu tertawa sinis. Lancang. Kaisar Kalajengking terbakar amarah. Bukan saja dia tidak melambat, dia bahkan mempercepat dan menyerang langsung ke arah Serigala raksasa itu. Keras kepala. Serigala raksasa itu tertawa sinis dan mundur ke samping seperti kilat. Kaisar Kalajengking lewat dan mendengus, jika kamu berani menghalangi jalan lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Serigala raksasa tidak mengejarnya. Dia berjalan ke tengah ngarai dan melihat ke belakang Kaisar Kalajengking dan Qin Fei Yang. Serigala yang mengintai juga keluar satu persatu dan berkumpul di belakang Serigala raksasa. Mereka menatap manusia dan binatang itu, mata mereka berkedip tajam. Tiba-tiba, salah satu Serigala hantu mengalihkan pandangannya dan menatap Serigala raksasa, apakah kamu ingin membunuh mereka? Tidak perlu terburu-buru. Serigala raksasa itu menengadah ke langit dan mencibir, mereka membutuhkan setidaknya tiga hari untuk melewati Bon Kenyan. Kita punya banyak peluang. Kelompok Serigala hantu mendengar dan langsung tertawa sinis. Pada saat yang sama, di ngarai, Qin Fei Yang berdiri di belakang Kaisar Kalajengking dan menatap sepuluh matahari di langit, wajahnya penuh kekhawatiran. Apakah kamu melihatnya, bos? Anak Serigala kecil itu sangat ketakutan olehku sehingga dia tidak berani bersuara. Sekarang, dia masih berani mengatakan bahwa aku takut pada segalanya. Kaisar Kalajengking berkata dengan bangga. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Untuk apa kamu menghela nafas? Kaisar Kalajengking bingung. Qin Fei Yang tidak menjawab dan bertanya, dengan kecepatan Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati Bon Kenyan? Ini. Kaisar Kalajengking berpikir sejenak dan berkata, ini akan memakan waktu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Qin Fei Yang bergumam dan menghela nafas, itu semakin menegaskan dugaanku. Tebakan apa? Kaisar Kalajengking curiga. Qin Fei Yang berkata, Serigala hantu itu tidak menyerang sekarang bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena mereka berencana menyerang di malam hari. Pada malam hari. Kaisar Kalajengking terkejut. Itu benar. Kamu memiliki budidaya alam puncak, dan yang terkuat hanyalah Kaisar Perang Bintang 9, jadi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membunuhmu di siang hari. Tapi di malam hari, saat bulan muncul, mereka bisa mengaktifkan kemampuan bawaan mereka. Dan menurut catatan kuno, kemampuan bawaan mereka cukup untuk meningkatkan budidaya mereka ke alam puncak Kaisar Perang Bintang 9. Berdasarkan keakrabanmu dengan Serigala hantu, aku yakin kamu juga harus mengetahui hal ini. 1489 Mendengar kata-kata Kinfei Yang, hati Raja Kalajengking tenggelam. Sebelumnya, ia tidak pernah memikirkan masalah ini. Kinfei Yang berkata, seharusnya ada banyak Kaisar Tempur Bintang 6 dan Serigala hantu di ngara ini. Skorpion King berkata, sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 50 ribu orang. Itu angka yang menakutkan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika Serigala hantu tidak memiliki kemampuan bawaan ini, itu tidak masalah. Karena dia, Raja Kalajengking, keempat binatang buas, dan Lijian bisa membunuh jalan keluar mereka. Namun, kemampuan bawaan dari Serigala hantu terlalu menakutkan. Ini meningkatkan budidaya mereka sebanyak 4 bidang kecil. Selama Kaisar Tempur Bintang 6 Ghost Wolf mengaktifkan kemampuan bawaannya, budidayanya akan meningkat hingga puncak Kaisar Tempur Bintang 9. Dengan kata lain, begitu malam tiba, budidaya 50 ribu Serigala hantu ini akan melonjak ke alam puncak. 50 ribu Serigala di puncak Kaisar Tempur Bintang 9, konsep macam apa itu? Bahkan jika dia menggunakan seluruh kemampuannya tanpa menahan diri, dia tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, apakah itu senjata dewa atau seni dewa, selalu ada batasnya. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, jantung Raja Kalajengking tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Tapi dia sudah menggunakan kecepatan maksimalnya dan tidak bisa mempercepat lebih jauh lagi. Waktu berlalu dengan tenang. Malam berangsur-angsur turun. Bulan Purnama perlahan muncul dari barat. Di Ngarai, tidak ada suara sama sekali. Suasananya sangat sepi. Kinfei Yang dan Raja Kalajengking tanpa sadar berjaga-jaga. Akhirnya, bulan Purnama terbit. Melolong. Raungan Serigala memecah kesunyian Ngarai, menembus awan dan bergema di bumi. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Gumpalan aura menakutkan keluar dari Ngarai dan pegunungan di sekitarnya. Ada Kaisar Tempur Bintang 6. Kaisar Tempur Bintang 7. Kaisar Tempur Bintang 8. Ada juga Kaisar Tempur Bintang 9. Namun dalam waktu kurang dari 10 nafas, semua aura ini melonjak ke puncak Kaisar Tempur Bintang 9, mengguncang gunung dan sungai. Lebih-lebih lagi, Kinfei Yang dan Raja Kalajengking masih bisa dengan jelas merasakan aura ini melonjak ke arah mereka dari segala arah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Skorpion King tampak bingung. Dengan begitu banyak serigala hantu di puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9, tidak ada cara untuk terus bermain. Kinfei Yang tidak menjawab. Dia melirik Ngarai gelap di depannya, matanya berkedip-kedip. Samar-samar dia sudah bisa melihat sepasang mata hijau. Ada ketajaman yang menusuk tulang di matanya, serta aura pembunuh yang mengejutkan. Hal yang sama terjadi di bagian belakang. Sosok serigala hantu dengan cepat muncul dari pegunungan di kedua sisi Ngarai. Sebelum sejumlah besar serigala datang, saya akan membunuh sebanyak yang saya bisa dan menumpuk budidaya saya sesegera mungkin. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Formula pembunuhan langsung diaktifkan. Niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi badai berwarna merah darah yang menderu ke segala arah. Mengaum. Begitu niat membunuh muncul, rasanya seperti menyodok sarang lebah. Serigala hantu yang berdiri di puncak raksasa di kedua sisi Ngarai segera memamerkan taring mereka dan menerkam, langsung menuju Kinfei Yang. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari seratus. Setiap serigala hantu memiliki panjang 30 hingga 40 meter. Bulunya seperti jarum baja, tajam dan mengancam. Huh. Kinfei Yang mendengus dari hidungnya dan langsung mengembangkan jurus kedua seni naga ilahi, raungan naga ilahi. Mengaum. Naga ilahi emas ungu meraung ke arah langit. Gelombang suara yang tak terlihat melonjak ke segala arah. Ledakan. Retakan. Puncak raksasa di kedua sisinya hancur, debu dan asap menutupi langit. Namun, gelombang suara tersebut tidak menyebabkan kerusakan destruktif pada serigala hantu yang menerkam. Lagi pula, basis budidaya Kinfei Yang saat ini belum ditumpuk. Dia hanyalah kaisar tempur bintang 5. Namun, gelombang suara tersebut meninggalkan luka di tubuh para hantu serigala. Darah segar mengalir terus-menerus. Semuanya diserap oleh formula pembunuh di gelabela Kinfei Yang. Auranya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Manusia, pergilah ke neraka. Tiga serigala hantu adalah yang pertama menerkam. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, terlihat sangat ganas. Dentang. Kinfei Yang mengeluarkan Changsue tanpa ragu-ragu dan membuangnya begitu saja. Dengan sekejap, lubang berdarah segera muncul di gelabela dua serigala hantu. Darah muncrat seperti air mancur. Pada saat yang sama, Kaisar Kalajengking mengangkat ekornya yang besar dan menamparkan serigala hantu. Bos, ini tidak akan berhasil. Jumlahnya terlalu banyak. Saya khawatir sebelum Anda dapat menumpuk budidaya Anda, kami sudah mati di bawah taring mereka. Saat Kaisar Kalajengking berbicara, lebih dari selusin serigala hantu menerkam. Ada lebih banyak lagi yang tertinggal. Sepasang mata hijau lebat itu membuat bulu kuduk berdiri. Wajah Kinfei Yang muram. Di bawah kendali pikirannya, Changsue tidak terkalahkan. Satu demi satu, serigala hantu terluka parah atau terbunuh di tempat. Tapi ini sama sekali tidak menyelesaikan situasi mendesak. Matanya bersinar dan dia berteriak, Ling Yunfei, bawa Lijian dan Kaisar Buaya keluar untuk membantu. Sebelum dia selesai berbicara. Di dalam kastil kuno, Ling Yunfei, Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya, serta Lijian, muncul dari udara. Kinfei Yang juga merasakannya pada saat pertama dan segera menarik semua orang keluar. Tapi dia tidak memanggil Wolf King, Fatsou, dan yang lainnya. Bagaimanapun, kekuatan mereka terlalu jauh dari serigala hantu. Bahkan jika mereka keluar, mereka tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, mereka akan menyeret semua orang ke bawah. Segel Nirwana. Phoenix S9 Surga. Kitab Suci Air Li. Begitu mereka muncul, Ling Yunfei, Luo Kingsu, dan Nyonya rumah naga Phoenix langsung mengaktifkan seni dewa mereka dan masing-masing menyerang satu arah. Mereka berbeda dari Kinfei Yang. Kinfei Yang sekarang hanyalah kaisar tempur bintang 5, tetapi mereka adalah kaisar tempur bintang 9. Setelah seni dewa diaktifkan, bahkan jika budidaya serigala hantu lebih tinggi dari mereka, mereka tidak dapat menahan serangan seni dewa. Diiringi tangisan yang menyiksa, para serigala hantu dibunuh satu demi satu. Dan semua darah diserap oleh Kinfei Yang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya juga mengungkapkan wujud aslinya. Bersama dengan Li Jian dan Luo Qingzu, mereka membentuk garis pertahanan melingkar di pinggiran dan melawan serigala hantu dengan gila-gilaan. Kaisar Kalajengking juga ikut berperang. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Kinfei Yang yang tidak bergerak. Dia dilindungi di tengah oleh semua orang dan berdiri tegak. Darah segar mengalir di antara alisnya. Dengan kata, bunuh, sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran berwarna merah darah. Rambut merah darahnya beterbangan. Niat membunuh memenuhi udara. Dengan masuknya darah segar, budidayanya melonjak. Kaisar Tempur Bintang 6 Kaisar Tempur Bintang 7 Kaisar Tempur Bintang 8 Akhirnya, budidayanya tumpang tindi dengan budidaya Kaisar Tempur Bintang 9. Ikuti aku dan bunuh. Dia akhirnya bergerak dan mengaktifkan empat gerakan reruntuhan akhir. Lebih dari sepuluh serigala hantu di depannya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Dia memimpin dan membunuh kawanan serigala. Ling Yunfei, yang lainnya, dan Kaisar Kalajengking mengikuti dari sisi kiri dan kanannya. Sekelompok orang tidak menahan diri sama sekali. Mereka bermandikan darah dan berjuang untuk membuka jalan berdarah. Ledakan. Budidaya Kinfei yang juga melonjak sekali lagi, mencapai puncak alam superposisi. Budidaya alam puncak, ditambah dengan seni rahasia karakter pertempuran, armor, dan berbagai seni rahasia dewa, sungguh tak terkalahkan, meninggalkan mayat berdarah. Dilihat dari jauh, sebidang tanah ini seperti neraka asura, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan serigala yang sangat keras terdengar di kedalaman pegunungan. Itu memekakkan telinga. Serigala hantu yang maju satu demi satu semuanya mundur dalam sekejap dan segera menghilang tanpa jejak. Kaisar Kalajengking berkata dengan nada menghina, Kupikir kau sangat kuat, tapi ternyata kau biasa saja. Jangan gegabuh. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama ketika serigala hantu mundur, firasa tidak enak muncul di hatinya. Ledakan. Sekelompok orang maju agak jauh di Ngarai. Tapi tiba-tiba, garis-garis aura penghancur dunia meletus. Dengan keras, puncak raksasa di kedua sisi Ngarai langsung menjadi abu. Pada saat itu, Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Setidaknya ada puluhan ribu serigala hantu berkumpul di segala arah. Setiap budidaya serigala hantu telah mencapai puncak alam Kaisar Perang Bintang 9. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung Kinfei yang dan yang lainnya. Anggota klan, bunuh. Tiba-tiba, raungan panjang terdengar dari suatu tempat, mengguncang langit malam. Kinfei yang dan yang lainnya segera melihat ke arah sumber suara dan melihat serigala raksasa abu-abu keperakan berdiri dengan bangga di puncak gunung. Panjang tubuhnya lebih dari seribu kaki. Matanya yang tajam, yang tampak seperti terbuat dari emas, dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Itu seperti seorang raja, menatap Kinfei yang dan yang lainnya dari jauh. Tidak baik. Itu raja serigala Perak. Salah satu penguasa serigala hantu, budidayanya telah mencapai alam puncak yang sebenarnya. Kaisar Kalajengking berteriak. Apakah alam puncak itu? Selama dia belum mencapai alam dewa palsu, membunuhnya seperti menyembeli anjing. Lingyunfei berkata dengan nada menghina. Kaisar Kalajengking meliriknya dan berkata, Jangan gegabuh. Sejauh yang saya tahu, sepertinya ia telah menguasai seni dewa. Apa? Seni Tuhan? Mata Kinfei yang dan yang lainnya bergetar. Lijian bertanya, Tunggu, kenapa kamu berkata seperti itu? Tidak bisakah kamu yakin? Ya. Saya tidak yakin karena saya belum pernah melihatnya menggunakan seni dewa. Kaisar Kalajengking mengangguk. Lalu bagaimana kamu tahu? Zou Zheng curiga. Serigala hantu sering datang ke wilayahku untuk menimbulkan masalah. Suatu kali, aku menangkap beberapa serigala hantu dan menginterogasi mereka. Kata Kaisar Kalajengking. Berengsek. Sepertinya ini masih sulit untuk dipecahkan. Ling Yunfei bergumam. Kaisar Kalajengking berkata, Mari kita tidak membicarakan tentang Raja Serigala Perak dulu. Bahkan jika itu adalah serigala hantu lainnya, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan secara langsung. Saat semua orang sedang berbicara, serigala hantu di sekitarnya dipenuhi dengan Ki pertempuran hitam. Pertempuran Ki melonjak dan meraum di langit, berubah menjadi gelombang besar yang menerkam kelompok Kinfei yang dari segala arah. Banyaknya punggung gunung yang megah dan puncak yang sangat besar bagaikan pohon-pohon layu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun dari gelombang besar, dan semuanya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Bumi juga hancur berkeping-keping. Bahkan kekosongannya pun berputar, seolah-olah akan retak. Cepat! Teriak Nona Pavilion Naga Phoenix. Empat jurus sutra air li, air lemah, gelombang mengejutkan, air hitam, dan guntur air li semuanya berevolusi satu per satu. Yang lain tidak berani ragu dan segera mengaktifkan battle ki mereka. Entah mereka mengembangkan seni pertempuran terkuat. Atau mereka mengembangkan seni dewa terkuat. Kaisar Kalajengking dan dua binatang lainnya juga mengaktifkan jiwa pertempuran. Mereka. Kinfei yang bahkan mengerahkan kinaga ungu emas, ki pertempuran yang menyala-nyala, dan ki pedang merah pada saat yang bersamaan. Seni api Phoenix. Gerhana bulan. Batalkan pengembalian seni. Bahkan seni pertarungan yang sempurna, seni pedang guyuan, telah berevolusi. Untuk sesaat. Seluruh area diselimuti aura ilahi yang luas. Lingyunfei berteriak, semuanya jaga satu sisi, bunuh. 1490. Ledakan. Retakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kekosongan terdistorsi. Serangkaian suara memekakan telinga bergema di langit. Engah. Li Jian dan Zhou Zheng adalah orang pertama yang tidak mampu bertahan. Mereka memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Cepat. Lingyunfei berteriak. Keduanya kehilangan kendali dan muncul celah. Gelombang hitam bergulung. Mata Kinfei yang menjadi gelap. Segel naga ilahi muncul entah dari mana, membawa kekuatan ilahi yang mengerikan saat ia mengisi celah tersebut. Tapi di waktu yang sama. Kaisar kalah jengking dan dua binatang lainnya juga kehilangan kendali. Mereka memuntahkan darah dan terlempar, terluka parah di tempat. Sebelum Kinfei yang bisa mengatur nafas, dia dengan cepat mengembangkan jurus kedua dan ketiga seni naga ilahi untuk mengisi dua celah tersebut. Tapi ada terlalu banyak serigala hantu. Dan jumlahnya terus meningkat. Hanya dalam waktu singkat ini, jumlahnya telah mencapai lebih dari 20 ribu. Gelombang hitam menutupi langit dan bumi. Bahkan Lingyunfei, Luo Kingsu, dan wanita muda dari pavilion naga Phoenix tidak dapat bertahan lagi. Seni surgawinya runtuh dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kinfei yang juga sedang tidak enak badan. Lijian dan dua binatang lainnya terluka dan tidak dapat lagi membantu berbagi beban. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lingyunfei memuntahkan darah saat dia mati-matian melawan, sambil meraung, Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat pikirkan cara. Engah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Luo Kingsu dan wanita muda dari pavilion naga Phoenix juga gemetar. Dua seni dewa, Phoenix S9 Surga dan Kitab Suci Air Li, hancur dalam sekejap. Gelombang hitam besar itu sepertinya telah menemukan lubang angin dan melonjak. Krisis yang fatal segera mendekat. Selain Kinfei yang, semua orang panik. Terutama Lijian dan Zhou Zheng, mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mata Kinfei yang berkedip. Meskipun dia masih bisa terus bertarung, dia memahami satu hal lagi. Sulit untuk melakukannya sendirian. Desir. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia segera membawa semua orang langsung ke kastil. Ledakan. Begitu mereka memasuki kastil, seni dewa di luar menghilang satu demi satu. Gelombang hitam menerjang, menghancurkan bumi. Celah jurang menyebar ke segala arah. Di mana dia? Serigala-serigala itu gempar. Raja Serigala Perak, yang berdiri di puncak gunung, juga menatap ke tempat di mana Kinfei yang dan yang lainnya menghilang. Item Tata Ruang Ilahi. Tiba-tiba, empat kata ini keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi keserakahan. Siapa yang mengira bahwa manusia ini sebenarnya memiliki benda suci spasial di tangan mereka? Raja Serigala Perak terkekeh dan memerintahkan para Serigala untuk terus mengelilingi area tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada Kinfei yang dan yang lainnya untuk melarikan diri. Di dalam kastil. Sangat mudah untuk menebak bahwa kita memiliki objek dewa spasial. Binatang ini terlalu pintar. Ling Yunfei berkata tanpa daya. Bukan itu intinya. Intinya, bagaimana kita bisa melarikan diri? Li Jian sangat khawatir. Semua orang menundukkan kepala dalam diam. Kinfei yang tiba-tiba tersenyum. Dia menatap semua orang dan berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk melarikan diri. Dia pernah mendengarnya. Semua orang segera melihat ke arah Kinfei yang. Kemampuan bawaan Serigala hantu hanya bisa diaktifkan di malam hari. Dan pada siang hari, membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Jika mereka bersikeras mengganggu kita, kita bisa melakukan perjalanan di siang hari dan bercocok tanam di kastil pada malam hari. Kata Kinfei yang. Itu benar. Dengan cara ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Bahkan jika Raja Serigala Perak benar-benar memiliki seni dewa, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Kata Ling Yunfei. Ini memang rencana yang sangat mudah. Namun, ini akan menunda banyak waktu. Perjalanan awal tiga hari tiga malam mungkin akan memakan waktu enam atau tujuh hari untuk keluar dari White Bond Canyon. Kata Raja Kalajengking. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, selama semua orang aman, tidak masalah jika itu membutuhkan sedikit waktu. Sekarang saya hanya mengkhawatirkan situasi dan Wang Chai dan yang lainnya. Cepat rasakan lokasi dan Wang Chai dan yang lainnya. Setelah beberapa hari perjalanan ini, menurutku kita tidak boleh terlalu jauh dari mereka sekarang. Kata Ling Yunfei. Ya. Kinfei yang mengangguk, menutup matanya, dan dengan hati-hati merasakan melalui segel budak. Setiap orang juga meminum pil penyembuh dan mulai menyembuhkan luka mereka. Sesaat kemudian, Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan heran. Terenggiling, ular beludak, elang salju bersayap, dan ular naga hitam masih agak jauh dari kita. Tapi dan Wang Chai dan Fire Kilin sebenarnya ada di depan kita. Jaraknya sekitar dua hari perjalanan. Kata Kinfei yang. Apa? Tepat di depan. Sekitar dua hari perjalanan. Mereka tidak mungkin berada di sumber air, kan? Semua orang terkejut. Pasalnya, sumber airnya berada tepat di depan ngarai tulang putih. Dan jaraknya pun tidak jauh berbeda. Itulah yang kupikirkan. Kinfei yang mengangguk. Lingyunfei berkata, jadi, dan Wang Chai dan Fire Kilin sudah bertemu. Saya kira tidak demikian. Masih ada jarak antara keduanya. Yang satu di timur, dan yang lainnya di barat. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Luo Qingzu berkata, kalau begitu rasakan lagi apakah mereka sudah bergerak. Kinfei yang mengangguk dan menutup matanya. Seratus napas berlalu. Kinfei yang membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Mereka belum pindah. Jika mereka belum pindah, itu berarti mereka mungkin bersembunyi dari balas dendam, atau menunggu sesuatu. Tetapi pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa keduanya berada di sumber air. Kata Lingyunfei. Bersembunyi dari balas dendam. Mata Fatso bergetar, dan dia berkata, Nak, jangan menakuti kami. Meskipun kekuatan Fire Kilin dan Dan Wang Chai tidak buruk, kita harus tahu bahwa mereka berada di situs dewa. Banyak orang yang memasuki situs dewa kali ini adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Misalnya, Menara Utama dan Istana Kekaisaran Kin Besar semuanya merupakan Kaisar Tempur Bintang Sembilan, dan tidak ada kekurangan ahli super puncak. Dengan budidaya Fire Kilin dan Dan Wang Chai, paling banyak mereka hanya bisa dianggap sebagai karakter terbawah. Lingyunfei tersenyum dan berkata, Saya hanya menebak. Mungkin mereka bersembunyi di sumber air untuk menenangkan diri. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Fatso memutar matanya ke arahnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, setidaknya mereka masih hidup. Cepatlah berkultivasi dan memulihkan diri. Kin Fe yang menghela napas panjang dan melambaikan tangannya. Sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Gambar tersebut menunjukkan pemandangan hantu Serigala di luar. Kawanan Serigala tidak bubar. Raja Serigala Perak juga ada di sana. Dia berdiri dengan bangga di puncak gunung seperti seorang raja. Setelah menonton beberapa saat, Kin Fe yang mengalihkan pandangannya, berbalik dan berjalan ke depan altar untuk meniru pukulan kelima dari Formula Sing. Meski hanya satu malam, menurut aturan waktu kastil kuno, satu malam setara dengan lima hari. Dia tidak bisa menyanyiakan waktu ini dengan sia-sia. Waktu berlalu. Keesokan harinya, jelas. Sepuluh matahari terbit perlahan. Kin Fe yang menutup Formula Enam Kata, menutup kotak besi, dan menoleh untuk melihat gambar. Kawanan Serigala itu masih ada di sana. Dan jumlahnya beberapa kali lebih banyak dari tadi malam, tetapi semuanya telah turun ke tingkat budidaya aslinya. Selain Raja Serigala Perak, Serigala Hantu terkuat adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Raja Kalajengking melompat dan mendarat di bahu Kin Fe yang melihat kawanan Serigala digambar, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, Serigala Hantu di atas level Kaisar Tempur Bintang Enam seharusnya hampir semuanya ada di sini. Mereka semua ada di sini. Kin Fe yang merenung dan tidak mengatakan apapun. Sebuah rencana muncul di benaknya. Ayo kita bunuh mereka secara langsung. Mereka mengejar kita mati-matian tadi malam. Sekarang saatnya kita memburu mereka. Ling Yun Fei berkata, matanya berkedip karena niat membunuh. Serigala Hantu yang belum mengaktifkan kemampuan bawaannya tidak berbeda dengan binatang lainnya. Kecuali Fatso, Luhong, Raja Serigala, dan Kaisar Ular Hantu, semua manusia dan binatang yang hadir dapat langsung membunuh banyak dari mereka. Jangan buang waktu. Karena semua Serigala Hantu di atas tingkat Kaisar Tempur Bintang Enam datang ke sini untuk mengepung kita, maka yang terkuat di tempat lain adalah Serigala Hantu tingkat Kaisar Tempur Bintang 5. Selama kita lolos dari pengepungan ini tanpa ada yang menyadarinya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kin Fe yang tertawa. Ling Yun Fei bertanya, kalau begitu saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya? Heh. Kin Fe yang menyeringai dan mengaktifkan seni penyembunyian. Seluruh tubuhnya, termasuk Raja Kalajengking yang berdiri di bahunya, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Jadi itu adalah seni penyembunyian. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya masih harus berterima kasih. Kau memberiku seni penyembunyian. Dulu, seni penyembunyian ini menyelamatkan hidupku di saat-saat kritis. Tawa Kin Fe yang keluar dari kehampaan. Wanita muda dari rumah naga Phoenix memutar matanya dan berkata, aku menyesal sekarang. Kembalikan padaku. Disitulah kesalahanmu. Bagaimana kamu bisa memberikannya dan memintanya kembali? Setelah Kin Fe yang selesai berbicara, dia meninggalkan kastil kuno dan muncul di pengepungan para serigala hantu. Namun, serigala hantu di sekitarnya tidak mendengarkannya. Tak satupun dari mereka bisa melihat Kin Fe yang dan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking kagum dan mengirimkan transmisi suara, Bos Kin, berapa banyak lagi trik yang anda sembunyikan yang kami tidak tahu. Kin Fe yang tertawa diam-diam, selain 3000 inkarnasi dan gaya keempat seni naga ilahi, kalian tahu semua trikku. 3000 inkarnasi. Gaya keempat dari seni naga ilahi. Raja Kalajengking tercengang. 3000 inkarnasi direnggut dari Suge Mingyang di masa lalu. Itu bisa dianggap sebagai kartu trufku. Tetapi sekarang, saya belum sepenuhnya memahaminya. Ada pun gaya keempat dari seni naga ilahi. Setelah mengatakan ini, Kin Fe yang terdiam. Ada apa dengan gaya keempat? Skorpion King mengirimkan transmisi suara. Gaya keempat ini tidak dapat digunakan sampai saat-saat terakhir. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah itu begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengendalikannya? Raja Kalajengking menjadi bingung. Kin Fe yang diam-diam berkata, gaya keempat tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan tidak berguna bagi saya saat ini. Bagaimana mungkin? Gaya pertama, kedua, dan ketiga dari seni naga ilahi sudah sangat kuat, apalagi gaya keempat. Raja Kalajengking tidak mempercayainya. Kamu akan mengerti di masa depan. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa saat aku mengaktifkan gaya keempat seni naga ilahi, itu akan menjadi saat kematianku. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengambil langkah maju dan diam-diam berjalan menuju kawanan serigala. Mati di mata air kuning. Sangat serius. Raja Kalajengking diam-diam terkejut. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh. Tidak lama kemudian, Kin Fe yang melarikan diri dari pengepungan serigala hantu tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berlari menyusuri ngarai. Sepanjang perjalanan, dia juga bertemu banyak serigala hantu. Namun, budidaya mereka tidak melampaui Kaisar Perang Bintang 6. Kin Fe yang juga tidak memprovokasi mereka. Satu jam berlalu dengan sangat cepat. Setelah batas waktu seni penyembunyian habis, Kin Fe yang dan Raja Kalajengking segera terungkap. Terima kasih telah menonton!